Silahkan kalau mau komen-komen di chat, maksudnya merasa, oh iya, merasa mau tanya sekalian, it's okay, kita bikin cair saja. Dan ada yang double emailnya, maksudnya dua kali kirim emailnya, nama email kurang profesional itu juga ada, usahakan, itu malah saya jadi typo, saya minta maaf, saya biasanya tidak typo. Nama email tidak profesional, copy-paste, nah ini hati-hati, saya menemukan beberapa email dengan kata-kata yang persis. Ada kata-kata, saya cek semua loh, walaupun itu kayak 100 lebih, itu saya cek semua, literally saya buka semua. Keahlian komunikasi dan jejaring yang luar biasa itu diulang, dan di sini jadi kayak juga value-nya di mana, karena jejaring yang luar biasa ini, jadi tidak ada value-nya sebenarnya. Nanti ya, kita discuss tentang quantifiable result. Unnecessary info masih banyak banget, ini kayak mungkin di 70% CV ya, ada yang memasukkan SMA, agama, interest. Formatnya juga salah, penempatannya kurang tepat, education mungkin di ujung bawah, yang paling penting itu sebenarnya info, kontak itu jangan sampai dia susah dicari. Pastikan A4, pasti masih menggunakan bar, maksudnya indikator, jadi kayak kemampuannya dinilai sendiri, itu tidak perlu, dan masih ada typo, grammar yang mungkin tidak tepat, dan masih banyak Indonesia. Sebenarnya bukan tidak boleh kok pakai CV bahasa Indonesia, tapi Anda mau melamar ke mana, kan pertanyaannya itu, that's the question. Jadi, dipastikan kalau memang lowongannya itu, ini kayaknya, apalagi biasanya lowongannya pakai bahasa Inggris, ya berarti kita of course, we need to use CV yang berbahasa Inggris. Mengulang info dalam summary, biasanya summary masih banyak yang bingung, summary itu buat tulis apa sih? Jadi banyak yang summary-nya masih mengulang, menceritakan tentang pengalaman kerjanya, padahal sudah ada di CV. Nah, itu sebenarnya tidak perlu seperti itu. Nanti kita akan belajar. Dan skill-nya juga soft skill. Nah, itu juga sebenarnya skill untuk hard skill. Nah, sebenarnya susah tidak sih untuk build a CV atau resume? Menurut teman-teman susah tidak? Dari gini, dari 1 sampai 10. 10 itu yang paling susah. Berapa sih kesulitan teman-teman dalam membuat resume atau CV ini? 7, thank you, Hanun. 6, Shayla. Clara, 6. Fadilah, 6. Jadi ini hitungannya susah ya? 3, oh oke. Miss Bakul, benar nih CV-nya sudah siap. 7, oke rata-rata di 7 ya? Oke, rata-rata di 7. Oke. Kita lihat lagi ya. Berarti di mata teman-teman 7 ya. Apa yang paling bikin susah? Kalau dari teman-teman. What's the hardest part? Apa sih yang bikin paling susahnya itu apa sih? Misalnya dari, kalau saya dari summary-nya nih. Bingung mau nulis apa. Kalau dari teman-teman apa yang membuat CV itu paling susah dibuat? Bagian apa? Summary kah? Atau work experience? Atau membuat deskripsi? Oke. Oke. Thank you, Clara. Indira, wording and layout. Nice. Oke. Nulis skill kita? Oke, Shayla. Ada lagi nggak yang? Oh, susah banget nih. Menyesuaikan dengan kualifikasi yang diminta. Good point. Itulah makanya tidak mudah ya. Makanya sampai di Indeed ini, yang company baru saya ini, ada namanya resume writer itu untuk membantu orang-orang supaya bisa memiliki CV yang dia align, dia tailor-made gitu loh. Dengan role yang dia mau apply gitu. Oke. Thank you untuk sharingnya. Saya sudah paham di mana kesulitannya. Oke. Kita mulai ya. Jadi, beberapa hal yang penting ketika memulai membuat CV itu sebenarnya yang paling penting adalah kita mengingat dulu achievement sama accomplishment sebenarnya. Ini teman-teman kadang-kadang masih lupa sih, bukan lupa ya. Tapi kadang-kadang, oh iya ya, setelah kita benar-benar pikirkan ketika kita di suatu organisasi waktu itu kita ada achievement loh sebenarnya. Contoh, saya dulu waktu kuliah, beberapa tahun yang lalu, itu juga pernah kok misalnya di organisasi saya apa, misalnya pegang proyek UGM waktu itu. Jadi, fundraiser gitu kan. Diingat lagi gitu loh, oh iya ya waktu aku dulu fundraise, akhirnya dengan aku berhasil fundraise cukup besar gitu ya. Jadi, eventnya bisa berjalan dengan lancar. Itu achievement gitu. Jadi, jangan merasa bahwa, ah itu kan cuma kayak gitu. Kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang kalau saya amatin mahasiswa kayak gitu. Terus misalnya sebagai bahkan ya logistik gitu ya, atau konsumsi gitu. Lah, kalau nggak ada teman-teman sebagai panitia konsumsi ya yang lain pada nggak makan gitu kan. Jadi, coba diingat kembali gitu. Makanya saya setuju banget tadi Pak Imam udah bilang ya, ikuti kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti. Apalagi zaman sekarang bisa misalnya ambil, ini contoh ya, apa namanya kayak sertifikasi bahkan yang di luar negeri pun, kita dari online pun masih mungkin gitu loh. Kenapa nggak gitu. Karena itu akan menguatkan CV-nya teman-teman. Jadi, teman-teman yang kemarin saya lihat masih ada cukup banyak juga yang kegiatan organisasinya belum banyak, mungkin bisa mulai cari. Masih ada waktu kok. Ini kan semester 6 ya. Dan poin yang kedua adalah membuat master CV supaya lebih mudah. Jadi, bukan satu CV buat apply semua tuh nggak ya, teman-teman nggak bisa kayak gitu. Nanti malah rejection-nya malah lebih besar kan. But you need to create a master CV. Dan nantinya si master CV inilah yang di tailor-made untuk apply ke tempat yang berbeda gitu. Yang ketiga, remember that recruiters like me, we are human. Jadi, ada different taste, ada different perspective juga. Jadi, istilahnya untuk CV tuh sebenarnya nggak ada rule of thumb yang 100% ini loh paling bener tuh. Nggak. Tapi untuk template nanti aku akan tunjukkan ya. Beberapa contoh yang saklek gitu. Nah, jadi basically kira-kira 7 detik nih untuk attract recruiter. Saya sendiri kayak satu roll kemarin baru dibuka, clink. Sudahnya 72 CV teman-teman. 72 CV yang masuk gitu. Bagaimana caranya saya bisa skimming semua CV kalau saya terlalu lama membaca CV? Nggak mungkin dong. Jadi, kira-kira di angka 7 detik saya memutuskan apakah ini saya shortlist atau nggak. Gitu ya teman-teman. Be honest, saya selalu mengajarkan jangan pernah bohong ya kalau sama CV gitu. Jangan ditambahin, dibilang. Maksudnya misalnya kayak nggak pernah kerja di suatu tempat tapi kita tulis just because kita mau kelihatan valuable, oh jangan gitu. Itu selain itu of course secara etik, nggak etik ya. Nggak etis ya. Tapi dari sisi reference check juga akan ketahuan. Don't only mention responsibilities. Ini yang masih sering ya. Jadi, di work experience kadang-kadang kita masih lupa kalau kita tuh bukannya untuk menuliskan task yang kita lakukan tapi impact. Impact-nya apa sih? Ada maya di organisasi itu tuh jadinya gimana organisasinya emang gitu. Impact-nya apa dari maya? Gitu. Dan build a strong summary yang shows the best version of yourself. Nah, ini yang nanti kita akan juga cukup bahas mungkin agak lama ya. Nah, ini satu hal yang teman-teman perlu pikirkan, direnungkan. Sebenarnya yang membedakan Mbak Shayla dengan kandidat lain itu kira-kira apa sih? Apa sih? What sets you apart from other candidates itu kira-kira apa? Dari Mbak Siti dengan Mas ini Muhammad Divo ini. Apa sih yang paling membedakan? Itu yang kita perlu tahu dulu juga sebenarnya. Oke. So, basically let's see what a good CV should have. Kita lihat ya. Yang pertama dari desain atau visual ini sebenarnya bukan berarti CV itu harus didesain macam-macam. Tidak sama sekali. Ada pengecualian? Ada. Dulu saya pernah menjadi penyiar perambor sejaman kuliah. Ya, tentunya kalau mau jadi penyiar perambor itu kan CV-nya nggak ada CV yang saklek ya. Malah ada yang bawa desain CV pakai botol aqua dan lain-lain. Tapi untuk CV-CV umumnya tidak tentunya. Desain itu maksudnya di sini adalah tidak harus plain, tapi jangan terlalu neko-neko kalau bahasa Jawa. Jadi nanti kita lihatin. Saya tunjukkan ya. Dan juga, just so you know teman-teman, CV yang tadi saya sebut untuk melamar yang define companies itu sangat beda template-nya dengan CV untuk di, misalnya untuk posisi UX designer, web developer itu sangat beda. Jadi ada template yang nanti akan saya tunjukkan juga. Must have information, jangan lupa ini nanti akan kita cek satu-satu ya. Sebenarnya apa sih yang harus ada? Info apa? Jangan sampai info yang nggak penting ada, info yang harusnya ada nggak ada. Personality and USP, tadi sudah ada yang bilang juga kan, unique selling point-nya kita ini loh. Personality, yes of course, sedikit aja, tapi USP ini yang paling penting. Sebenarnya USP kita itu di mana, apa, gitu. Kalau dari technicalities, pastinya ini poin-poinnya. Font type, hati-hati memilih font, sejauh yang kemarin saya cek 90% sih oke. Fontnya looks professional, you can use ada Arial, ada Times New, apa lagi ya. Garamon itu juga masih oke, tapi intinya size itu minimumnya 11. Jangan sampai kurang dari itu, jadi orang harus screen their eyes untuk lihat. File type, tadi saya sudah bilang juga ya, jangan direct ke G-Drive. File name, file name itu jangan pakai nama CV Maya Final, CV Dimas versi 4, tapi nama. Dimas Prasetyo misalnya. Icons or colors, be careful with that, kita nggak mau nanti tidak terbaca oleh ATS. Apa itu ATS, nanti saya send goal. Paper size juga, kemarin ada yang nggak, karena kadang kita print, ini saya print, ini yang mau saya review saya print. Saya print, saya lebih suka kayak gitu, karena saya corot-corot langsung. Make sure it's readable, pastinya harus, ya dong, masa, masih ada yang masuk juga ya, masa nggak terbaca gitu kan. Dan foto, hati-hati dengan foto. Nah, ini kita cek ya, kita cek. Contact information, yes, teman-teman sudah rata-rata pastinya 100% sudah memasukkan. Tapi hati-hati, saran saya adalah tidak perlu memberikan contact information dengan detail. Misalnya sampai nomor rumah, itu nggak perlu gitu. Karena kita nggak tahu kalau CV-nya nggak lolos, itu kemana gitu kan. Nggak semua akan keep. Kalau saya sih, saya pribadi ketika selesai acara seperti ini, semua saya keep lah ya. Nggak sembarangan, apa namanya, dibuang gitu aja tuh, nggak gitu. Ya, jadi itu contact dan jangan, satu, jangan detail. Kedua, untuk contact ini sebenarnya, untuk LinkedIn itu nggak harus, tapi oke kalau ada. Untuk Instagram dan lain-lainnya sebenarnya sih nggak perlu. Tapi kalau teman-teman ingin masukin, juga nggak jeopardize, nggak bahaya, nggak ada masalah. Tapi tetap harus diperhatikan isi Instagram kita tuh apa, gitu. Itu sih. Untuk summary, yes, masih ada kemarin yang belum pakai summary. Ini akan memudahkan rekruter untuk tahu tentang kita dalam waktu yang cepat. Jadi ini perlu banget nih sebenarnya, gitu. Cuma nanti kan kita belajar cara bikinnya, kan, seperti itu. Education history pasti, apalagi ini masalahnya fresh grads ya, nanti ketika baru lulus. GPA itu perlu ada. Kalau udah lama lulusnya kayak saya sih nggak perlu pakai GPA sebenarnya, gitu ya. Oke, ini contoh yang saya cek, saya coba googling, tapi yang menurut saya memang sesuai, itu bisa seperti ini. Jadi lihat strukturnya ya, teman-teman perhatikan ya, karena teman-teman kemarin masih banyak yang strukturnya tuh masih agak berantakan. Jadi ini salah satu contoh struktur penulisan education yang oke, gitu. Misalnya belum lulus ya, nama unifnya, jurusannya, expected-nya. Ini nggak harus, nah kalau CV untuk FANG itu, ini perlu, dua ini. Nanti saya tunjukin ya, CV yang untuk FANG companies, itu ini biasanya dimasukkan. Kalau nggak, nggak perlu, gitu. Untuk work experience-nya seperti apa? Nah ini kan banyak banget ya, lah, wong aku ngelakuin banyak kok, ini nggak oke. Yang sebanyak-banyak ini tuh nggak oke, gitu. Jadi bikin lebih concise. Biasanya di tiga sampai empat bullet points, itu sudah cukup, yang penting kelihatan result-nya. Nih yang saya bilang tadi, quantifiable result. Ya kan, kelihatan kan di sini, dia konten, kemarin ada kok murid mahasiswa yang juga jadi konten spesialis kayak gini, saya lupa namanya. Ada, gitu. Mungkin nanti bisa ya, mas, kayaknya cowok, mas bisa ditambah-tambahin kayak gini, gitu loh. Berapa sih yang kamu siapin, apa sih hasilnya, mungkin misalnya engagement rate-nya jadi naik nih, karena kontenku, gitu. Salah satu cara paling gampang dalam membuat key accomplishment, ya. Kita menyebutnya bukan deskripsi sebenarnya untuk di work experience. Itu key accomplishment. Cara paling gampang itu namanya dengan car method. Car method itu apa? Satu bullet points untuk challenge, satu bullet point untuk action, satu untuk result. Itu paling gampang. Ini contoh sebelum ya, makanya di sini ada before, wait list, gitu kan, contohnya. Ini yang dikerjakan nih, ini yang dia tulis nih, bukan berarti ini salah, enggak. Tapi ini bisa dibikin lebih valuable lagi dengan seperti ini contohnya. Ini waktu itu digunakan untuk salah satu klien di Berlin-based company saya. Jadi, apa sih, dia di-hire untuk apa? Untuk rena restaurant floor, during peak times. Action-nya ngapain untuk melakukan ini? Ini action-nya nih. Tapi kan, terasa bedanya enggak? Tuh. Dan langsung value-nya lebih naik, gitu loh. Nah, ini nih. Bisa dilihat nih, manage result of 16 tables. Langsung kelihatan gitu loh. Value di situ langsung kelihatan. Ini yang saya harapkan teman-teman bisa craft, gitu. Jadi, bisa bikin yang seperti ini. Jadi, enggak terlalu banyak bullet points, langsung straightforward, tapi valuable, gitu. Jadi, si recruiter juga kalau misalnya baca, udah langsung paham dengan cepat, gitu loh. Oh, ini skill-nya di mana, gitu. Organization experience, pasti. Ini sangat wajib ya dimasukkan. Volunteering experience, if any, kalau punya, gitu. Ini juga penting menunjukkan kita punya empati, dan lain-lain. Training and certification, pasti. Ini juga perlu. Tapi, tapi ada tapi-nya. Training sih yang enggak relevan, kalau buat saya sih, buat apa, gitu. Kecuali CV-nya emang kosong banget, ya. Tapi kalau CV-nya udah dengan kita memasukkan banyak juga udah, ya buat apa? Why should we include this? Enggak perlu, gitu. Saya pernah misalnya, contoh ini paling gampang, table manner, gitu. Tapi saya waktu itu apply misalnya untuk event manager position di Hayat. Enggak perlu, gitu. Ini contoh penulisan untuk, apa namanya, certification. Jadi, ingat ya, untuk certification itu atau training selalu judulnya dulu. Terus dari mana, terus ada waktunya. Modifiable enggak? Iya, modifiable. Cuma, jangan cuma istilahnya menuliskan sertifikasi apa. Itu biasanya orang juga enggak ada konteks, gitu loh. Enggak semua orang tahu misalnya nulis kayak kemarin ada, tadi malam nih saya coaching salah satu software engineer. Dia sudah dua tahun sebagai software engineer di salah satu company di Maroko. Dia orang Maroko. Ya itu, jadi enggak ada konteksnya, gitu. Kan sayang ya. Karena dia nulis misalnya gold award. Dia dapat gold award, gitu. From 35th of SEDEX. Apa ini SEDEX, gitu. Sedangkan, recruiter kan enggak mesti tahu, gitu kan. Portfolio tadi itu kalau ada. Dan hard skill, itu pasti. Tulis di bagian skill section. Jangan soft skill ya. Masih banyak yang menulis soft skill. Soft skills yang kayak misalnya work collaboratively atau team player dan lain-lain. Itu nanti pada saat interview bisa dijelaskan. Tapi untuk skill section, itu kita hard skills. Misalnya, kalau teman-teman punya kemampuan Adobe, sebenarnya bacanya Adobe atau Adobe, ya. Kalau klien saya sih bacanya Adobe, bilangnya Adobe, gitu. React, misalnya, wah punya kemampuan. React, flutter. Yaudah, tulis aja, gitu. Di hard skills. CV examples. Oke. Ini saya udah izin ya sama student-student ini. Ini sekarang udah lulus sih. Ini tahun lalu kayaknya di kelas saya tahun lalu. Jadi, ini contoh-contoh CV yang oke dari sisi satu, desain enggak aneh-aneh ya. Plain. Ada sedikit warna, ada sedikit banner, it's fine. Dan langsung kebaca. Saya langsung baca. Misalnya, kita bahas yang ini deh. Si Vera ini saya baca ini. Tapi ini udah saya bantu sih. Ini sebelumnya enggak kayak gini. Summary-nya enggak menjual banget, gitu loh. Awalnya belum, dia masih kesulitan. Tapi ini saya coba bantu. Tapi pada intinya, dengan rekruter membaca summary ini, udah langsung, oh, oke. Vera ini jagonya di mana, kekuatannya apa. Terus ini juga langsung kelihatan achievement-nya di sini apa. Dan dari work experience juga udah rapih. Teman-teman bisa lihat ya. Ini juga, ini Ivan ini, dia lulus, dia bahkan kayaknya sebelum hampir lulus, gitu ya. Dia dipanggil untuk interview di lima tempat saat itu. Nah, kalau yang untuk klien saya yang di luar itu, CV-CV seperti ini yang, ini udah dapet kerja semua ya. Jadi, saya menunjukkan yang, eh udah dapet kerja nih, gitu. Ini yang career changers. Tapi pada intinya, mungkin teman-teman ngeliat loh, kok agak beda dengan yang tadi. Well, iya, memang makanya saya bilang enggak ada rule of thumb itu enggak ada, yang harus begini banget. Tapi, kesamaannya kalau teman-teman perhatikan, langsung gampang dibaca, gitu. Jadi, oh, si Prince ini kekuatannya apa, skillsetnya di mana. Sama dengan ini, yang track ini, gitu. Ini saya, ini ya, saya blur-kan aja sih untuk privacy, gitu. Dan tools, apa yang dia pakai. Karena ini kan di UX ya, jadi ada tools. Ini skills-nya semua, hard skills. Nah, kalau yang Frank, inilah yang begini modelanya. Saya enggak tahu, teman-teman mungkin pernah dengar ya. Saya lupa namanya, ada satu yang, it went viral. So, there was this girl yang dia itu, she managed to get an internship at Apple. Mungkin teman-teman dengar ya di Twitter, waktu itu heboh, gitu ya. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan, CV-nya mirip-mirip kayak gini ya, gitu. Jadi, CV plain, tapi dengan semua konten yang diperlukan, gitu. Oke, itu gambarannya. Jadi, untuk gambaran CV-nya seperti itu, terus apa yang enggak boleh ada di CV nih, gitu kan. Over the top wordings, bukan enggak boleh, tapi lebih ke buat apa, gitu. Itu tidak terlalu meyakinkan rekruter untuk, oke, berarti dia aja, gitu. Jadi, bukan enggak boleh, tapi lebih baik enggak. Soft skills, ya, ini saya udah, ini ya, jangan-jangan soft skills, ya. Tulang, ada yang kemarin kirim saya tiga halaman, aduh, ini kepanjangan, gitu. Saya aja yang kerjanya udah belasan tahun, gitu, saya satu halaman kok, gitu. High school history, ya, nanti kita bahas ya, itu juga. Jangan, high school, ada yang SMP juga, ada yang SD juga, enggak usah. Dan typo, bad grammar, hati-hati. Saya juga masih ada typo tadi, teman-teman sempat lihat juga ya. Karena saya tuh tipenya, sebenarnya pengen nambahin konten lagi, konten lagi, jadi akhirnya malah miss typo. Unprofessional photo, design that kills your content. Jangan sampai orang rekruter malah ke distract sama desainnya, kontennya malah enggak ke highlight. Two personal information, agama, itu enggak perlu, sama different font for each section. Oke. Kalau tanya dulu sama teman-teman. Kalau dari teman-teman, kira-kira dengan foto ini, mana sih yang terlihat paling cocok untuk CV? Bisa langsung di-chat, teman-teman. Nomor berapa sih, kalau dari sisi teman-teman, gitu ya. Nomor enam. Oke, ada lagi? Miss Bahul. Thank you, Miss Bahul. Shayla, delapan. Fikri, enam. Semua benar. Oh, ini nice nih jawabannya Devia nih. Satu, satu per delapan. Oh, satu atau delapan ya. Satu atau delapan. Oke. Oke, ada lagi? Sembilan. Paling banyak yang mana ya? Paling banyak teman-teman menjawab itu? Delapan, sembilan, semua. Andi, thank you. Oh, Andi Pangeran ini juga saya ingat nih. Namanya unik soalnya, Andi Pangeran. Oke, saya jawab ya. Sebenarnya, tadi siapa yang bilang semua benar? Itu benar. Tapi, ada tapinya dulu. Sebentar, ada tapinya. Kalau untuk fresh grade, sebenarnya saya selalu lebih menyarankan yang, kira-kira yang mana? Yang kelihatan friendly. Teman-teman pasti tahu lah maksud saya yang mana. Ya, enam pastinya masuk ya. Kelihatan friendly. Dan, kita lihat lagi juga nih. Mau ngelamar ke mana gitu kan. Kalau di startup, biasanya, kita, kalau di startup kan biasanya agak lebih chill gitu ya. Jadi, mungkin tidak diperlukan pakai jazz atau suit seperti ini tuh enggak ya. Kalau untuk ngelamar ke startup. Tapi, basically, semua kelihatan profesional enggak? Iya. Teman-teman, saran saya, fresh grades, ayo dong kelihatan lebih approachable. Enggak harus yang senyum banget gitu. Enggak. Tapi, kelihatan approachable dan apa namanya, profesional. Gitu. Oke. Ups. Ting. Sorry, kepencet. Ini apa nih? Kita mau mulai masuk ya. Oke. Oke. Kita mau mulai masuk membuat CV summary. Oke. Ini adalah salah satu contoh yang paling apa ya. Bisa dimodify sama teman-teman. Formulanya ada di bawah. Jadi, kalau saya sih malah berpikir, teman-teman, itu formulanya diingat. Coba bikin sendiri gitu. Mungkin untuk menghemat waktu, kita tidak akan bikin langsung sekarang ya. Kecuali ini workshop yang kayak 6 jam gitu ya. Tapi, ini formula ini perlu teman-teman ingat gitu. Who you are, transferable skills-nya apa, adjectives sama proof-nya apa. Maksudnya, adjectives itu kayak misal kalau kita mau bilang misalnya detail-oriented misalnya. Itu kan adjective ya. Terus, accomplishment-nya apa. Dan, opsional, what you look for. Jadi, ini enggak harus. Kayak misalnya, eager to look for a role at bla 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 bla. Gitu. Sekarang saya mau tanya dulu. Ih, masih ada yang masuk. Kenapa ini pada telat. Saya mau tanya dulu nih ke teman-teman semua. Teman-teman, tahu enggak sih transferable skills-nya teman-teman apa? Bisa di chat. Saya mau teman-teman say what your transferable skills is. Satu aja deh. Gitu. Ayo, yang belum ikutan jawab. Ini saya menunggu loh. Ada Imelia, ada Paras, ada Paras, ada Atika, Andini. Apa sih transferable skills-nya teman-teman? Satu boleh kok. Kira-kira apa? Lydia, Khairun. What is your transferable skills, Lydia? Satu. Saya cuma minta satu loh. Belum ada yang jawab. Ayo dong. Ayo dong. Apa? Public speaking? Oke, thank you. Amarul Hak tuh udah jawab. Yang lainnya, ayo dong. Ingat ya, kalau di dunia kerja nanti, di dunia usaha nanti, you need to be proactive. Anda harus lebih aktif. Oke. Saya masih tunggu loh ini. Nggak mau jalan. IT. IT itu sebenarnya lebih ke, termasuk ke kategori hard skill ya. Maksudnya soft skill, eh sorry. Transferable skills itu lebih ke soft skill itu tadi. Leadership, time management, ya yang seperti itu. Jadi, intinya skill-skill yang kamu bisa bawa itu ke company yang selanjutnya gitu loh. Itu gambarannya kayak gitu. Mungkin tadi teman-teman yang bikin agak lama, apa sih transferable skills? Jadi, intinya skills yang itu akan valuable sampai kamu bawa kemana-mana nanti gitu. Teamwork, nice. Kreativitas analisis, communication skill, thank you Faraz. Oke. Lumayan nih. Lumayan loh. Teman-teman udah mulai tahu, berarti itu nanti perlu masuk di summary. Gitu. Kalau masih bingung, cara paling mudah mungkin bisa ke teman dekat ya. Eh, menurut kamu aku kuatnya di mana sih? I did that too. Gitu loh. Jadi, gak apa-apa. Kita cek. Menurut kamu aku kekuatanku di apa aja sih? Gitu. Jadi, itu kita perlu tahu transferable skills kita untuk nanti ini. Kita pakai membuat ini. Dan ini, kita pakai recent kan karena ini buat teman-teman yang nanti baru lulus. Misalnya gitu kan, mau melamar pekerjaan. Recent graduate with a degree in international relations and a GPA. Misalnya mau menekankan GPA-nya. Kalau gak mau, ya gak apa-apa. Kalau ada pencapaian lain, saya lihat kemarin ada yang join Isma ya. Itu saya tahu Isma, saya sempat di approach untuk bantu. Isma itu untuk ini kan, staff apa? Kok, staff apa namanya? Student exchange ya. Keluar negeri. Ada beberapa kemarin yang sudah exchange. Itu bisa juga kok digunakan di sini, disenggolkan di sini. Basically, what you want to sell. Ya, teman-teman ya. Ini formulanya, kita next ya. Ini contoh. Ini salah satu contoh. Kalau ada misalnya internship. Di sini ada gak yang sudah pernah internship? Share dong. Boleh di chat. Saya pengen tahu. Ada gak yang sudah pernah internship? Jadi, ini contoh untuk yang pernah internship. Bisa bilang recent college graduate with an internship at apa. Seeking an entry-level accounting position to demonstrate accounting skills and knowledge. Highly competent. Nah, ini contoh ya. Soft skill-nya hardworking, detail-oriented, bla bla bla. Tapi, if I were you, saya akan mungkin cek waktu internship, aku accomplish apa ya? Waktu magang itu apa ya? Siapa di sini yang pernah internship? Coba di chat, saya mau lihat. Atau raise hand. Ada gak yang pernah internship di sini? Ada loh, di CV-nya ada loh. Saya tunggu ya beberapa detik lagi. Ada gak yang pernah magang atau part-time? Pernah. Mas Rizky sama Mbak Azura pernah. Mas Rizky, boleh open mic dong? Langsung ngesel nih. Langsung ngesel. Saya pengen tahu aja. Mas Rizky, waktu internship, waktu magang, kira-kira accomplishment-nya apa sih? Bisa di-share ke teman-teman gak? Accomplishment ya, Bu? Accomplishment berarti itu sesuatu yang ingin dicapai kan ya? Iya, apa yang ketika magang dengan adanya Mas Rizky itu ada yang di-accomplish, ada yang didapatkan, impact gitu loh. Apa? Kalau saya sih waktu itu kan karena ini basicnya magang, ya saya pengen inilah apa namanya, mendapatkan pengalaman kerja gitu, Bu. Maksudnya kayak, apa namanya kan, karena masih mahasiswa terus biar dapat pengalaman kerja secara real life, terus juga, apa namanya, mengembangkan kemampuan yang memang sudah dimiliki, kayak gitu. Iya, maksud saya ketika magang, berapa lama Mas? 6 bulan? Iya, 6 bulan. Apa pencapaiannya 6 bulan magang di perusahaan itu? Maksudnya ada pencapaian, kan? Selektualnya bukan perusahaan sih, Bu. Lebih ke kayak organisasi kayak gitu. Oh, oke. Sebagai apa Mas? Saya sekarang, ini sih Bu, ongoing sih sebenarnya magangnya. Sebagai apa? Rollnya apa? Rollnya content writer. Oh, oke. Oh, yang salah satu yang content writer ya. Nah, itu sebenarnya bisa loh Mas, kalau misalnya dari jumlah yang dipublish sebagai content writer. Jadi, paling gampang, ini salah satu tips yang juga paling gampang banget adalah, kalau aku bingung mau nulis accomplishmentku sebagai content writer, sebenarnya kita tinggal Google content writer job description, dan kita cek dari bullet points yang ada, apakah aku juga melakukan itu. gitu Mas. Karena sayang, kalau udah magang, bayangin ya, udah magang, udah ngerasain dunia kerja sebelum teman-teman yang ngerasain gitu ya, udah duluan gitu kan, one step ahead, tapi nggak bisa masukin itu ke CV. Nah, saya mau tanya ke Mbak Azura sekarang. Mbak Azura magangnya di mana? Mbak Azura, masih saya tunggu nih. Magangnya apa? Sebagai apa? Mbak Azura. Ayo Mbak Azura. Mbak Azura Safa. Mbak Azura Safa menghilang. Jadi, itu. Jadi gini teman-teman, untuk yang belum pernah magang ya, belum pernah magang atau belum pernah part time, makanya ditekankan lagi, ayo dong coba magang, ayo dong coba part time. Karena itu yang nanti dijual. gitu. Akan beda kok. Akan beda kok. Valuenya pasti akan beda. Karena dari sisi recruiter, recruiter melihat, oh ini udah pernah pengalaman nih. Paling nggak dia ada gambaran, oh dunia kerja seperti apa. Jadi, recruiter tidak terlalu merasa company akan hand-holding kita banget gitu. Kayak gitu gambarannya. Nah, contoh kedua adalah ini. Goal oriented, saya nyebutnya goal oriented human resources, misalnya recent graduate di human resource, dengan experience apa. Ini kan kita bisa lihat ya, skillnya di sini. Ini terutama untuk mahasiswa yang lulus, tapi belum ada quantifiable result. Maksudnya quantifiable itu belum ada result yang dengan angka, misalnya menaikkan sales sampai sekian persen itu belum ada. Jadi, bisa bikin yang semacam ini, serupa ini. Tapi dimodify lagi ya. Tapi ada, saya tuh lupa, ada yang CV-nya itu bilang kalau dia bantu usaha toko orang tuanya. Ada di sini nggak? Kalau ada di sini, ini dong di chat box, say hi dong. Ada satu, ini perempuan sih. Itu sebenarnya menarik loh. Ketika kita membantu di toko orang tua gitu ya. Itu kan jadinya kita bisa masukin itu sebagai work experience gitu. Karena yang kita lakukan pasti banyak gitu. Saya nggak tahu ya kalau yang dari mbak ini ya. Cuma bayangan saya adalah bantu manajing ini-nya juga, finance-nya juga, terus stok juga, stok barang. Jadi itu malah sangat oke sebenarnya yang seperti itu. Cuma ke-reflex nggak di CV? Nah, itu pertanyaannya. Harus ke-reflex sebenarnya. Gitu ya, nanti ya kita bantu. Nah, sebelum kita CV review nih, kita mau senggol cover letter dan interview tips. Kenapa? Supaya teman-teman juga ada gambaran, at least sebelum lulus cover letter, interview seperti apa ya. Jadi ini mungkin tidak bisa mendalam, karena memang fokus utama hari ini kita di CV. Nanti kalau mau mendalam bisa propose di Carrier Center ya, mungkin ya Pak Imam untuk membuat acara serupa. Karena saya sering sekali membantu cover letter. Oh, ada hiko barusan. Tapi untuk sekarang paling enggak biar teman-teman itu ada gambaran. Untuk cover letter ini strukturnya. Strukturnya mohon diperhatikan untuk teman-teman semua, inilah struktur cover letter secara umum. Dan istilahnya kontennya seperti apa, yang pertama pastinya kontak ya, itu sudah jelas ya. Dan intro, karena kan lagi-lagi ini apa namanya, kita mau ngapainnya kan ada di sini ya, gitu. Terus yang di paragraf inilah, kita bisa dibilang showcasing atau highlighting our skill set. Di sini kita tanda kutip jualannya itu kita di sini, gitu loh. Karena bayangkan ya kita tuh kayak, apa ya, kayak rekruter tuh kayak lihat CV kan, kayak lihat ads ya, kayak lihat iklan yang, eh aku mau ambil yang mana, yang kira-kira paling kandidat yang paling oke, yang mana oke tuh maksudnya satu, dia sesuai dengan requirements yang dicari, gitu kan. Kayak kemarin saya sempat share satu lowongan ceritanya. Jadi, apa namanya, untuk posisi WFH, company-nya asing, gajinya 2.500 USD, bisa dikerjakan di Indonesia ya, ini bukan kita tidak harus relocate kemanapun, WFH itu tadi. Hanya di situ sudah jelas, sebenarnya di job ads itu sudah jelas 8 tahun experience. Nah, sayangnya, mungkin banyak yang enggak baca ya, enggak teliti bacanya, gitu. Akhirnya banyak yang apply, tapi enggak ada yang 8 tahun experience nih, di channel itu yang saya share itu. Ini yang sering disayangkan sebenarnya teman-teman, karena kita semua tahu ya, minat bacanya orang Indonesia itu cukup rendah. Jadi, teman-teman, saran saya kalau membaca lowongan, hati-hati, supaya enggak buang waktunya teman-teman juga. Kan capek ya, kita sudah bikin cover letter, gitu kan. enggak gampang juga. Tapi ternyata hanya karena kita enggak teliti, oh, ini minimum requirements-nya ternyata udah kerja 5 tahun, gitu misalnya. Dan teman-teman belum punya itu. Ya, mendingan untuk apply yang lain, gitu. Jadi, please, saran saya adalah baca lowongan dengan detail, gitu. Body paragraph tadi sudah ya, dan sign off. Sign off untuk closing-nya seperti apa, gitu. Sebenarnya ini saya hanya men-share lebih ke structure, tapi untuk di sini, sebenarnya nanti bisa juga dimodify dari summary. Kita kan akan cek summary-nya ya, nanti ya. Ini yang juga penting, teman-teman, keywords, keywords, keywords dari job description, gitu. Jadi, jangan sampai misalnya dari job desk-nya itu mintanya kemampuan software tertentu, tapi teman-teman enggak punya, dan apply itu saya khawatir teman-teman akan burn out, gitu. Capek, gitu. Karena loh, kok enggak dipanggil-panggil interview? Ya, enggak dipanggil, karena enggak cocok, gitu. Jadi, be careful dalam membaca requirements, gitu. Oke. So, kita masuk ke job interview nih. Tadi saya udah nanya, menurut teman-teman susah enggak bikin CV? Nanti kita akan banyak bahas, diskus CV abis ini, ya. Jangan risau. So, what do you think about job interview? Sekarang gantian ke bagian job interview. Sayang banget kalau CV udah masuk, udah lolos, udah shortlisted. Ternyata di interviewnya gagal, gitu. Sekedar cerita ya, ini cukup banyak terjadi sebenarnya. Jadi, dari klien yang juga saya handle, CV-nya udah bagus banget. Saya bantuin, udah. Pokoknya ini udah mantep banget, nih. Tapi saya kaget pas kita role play, karena saya bantu dengan role play, kan. Mok interview, kita latihan. Loh, kok jawabnya kok kurang kuat, ya? Jadi, kayak dia sebenarnya punya kapasitas sampai 9, gitu. Tapi dengan cara jawab, dengan konten yang dia jawab itu, mungkin 6, gitu. Kan sayang. Akhirnya gagalnya di interview nanti, gitu. So, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Apa sih paling susah dari interview? Apa sih jawab-jawab pertanyaan apa, kira-kira? Atau sesusah apa? Saya pengen tahu dari teman-teman itu, melihat interview itu seperti apa. Apa yang paling susah dari interview? Atau ada yang malah, enggak, gampang aja interview. Saya jago ngomong kok. Coba di chat. Saya pengen tahu dong dari 210. Wow. Selamat datang yang baru masuk. Semoga nanti bisa ngobrol sama temannya. Kita tadi sudah sempat share formula membuat summary. Pertanyaan jebakan, interesting. Haikal, pertanyaan jebakannya apa, misalnya? Boleh tahu enggak? Saya pengen tahu. Pertanyaan jebakan. Haikal, boleh on mic? Haikal? Apa maksudnya pertanyaan jebakan? Ya, kayak ini, misalkan ditanyain gaji, terus. Oh, terus? Ya, terutama gaji sih. Misalkan kebingungan, kalau sesuai sama capability kan, pasti udah tertera di jeb itu. Cuma kalau misalkan gak sesuai takutnya nanti dari perusahaan menilai kita seperti apa, kayak gitu. Maksudnya gak sesuai. Maksudnya dalam arti ketika udah kerja gak sesuai gitu, Mas? Iya, kita udah nyampein apa yang ada di CV kita, tapi nanti pada kenyataannya gak seindah apa yang kita bilangin, kayak gitu. Makanya nanti kan jadi kayak apa gitu kan. Oh, khawatirnya. Khawatirnya ternyata ketika sudah bekerja, loh kok ternyata Mas Haikal gak sebagus yang dibilang itu? Maksudnya? Iya, gitu. Oke, terima kasih Mas Haikal, apa namanya, komennya. Satu hal, teman-teman, ini terjadi bukan hanya pada Mas Haikal, jadi ini bukan sesuatu yang sangat tidak umum ya. Ini sudah sangat umum, dinamakan namanya Imposter Syndrome. Kalau teman-teman nanti mau cek ya, mau googling ya. Imposter Syndrome ini adalah kita merasa, kita kayaknya gak, eh maaf, saya kirimnya ke direct message ke HIUMY pak, maaf pak. Saya salah kirim. Everyone in meeting. Oke, Imposter Syndrome saya klik di chat ya. Jadi, itu sangat wajar banget ya, yang barusan Mas Haikal. Saya senang Mas Haikal brought it up, jadi kayaknya saya senggul sedikit ya. Jadi, Imposter Syndrome itu, bahkan klien-klien saya yang sudah kerja puluhan tahun, ini ya, ini sebagai gambaran ya, klien saya ada yang sudah 15 tahun, dia sebagai Director of Art di Australia, ada yang dia handle propertinya Victoria Beckham, karena dia desainer interior, dan mereka merasa Imposter Syndrome. Tapi nanti aku, kalau jadi UX designer, nanti mereka merasa aku mampu gak ya. Itu satu yang perlu dipahami itu wajar. Perasaan kayak gitu wajar. Apalagi kalau baru mulai masuk kerja. Tapi, karena kita tahu itu wajar, dan bahkan kalau ada teman-teman yang dulu pernah nonton, satu sesinya Oprah, itu ada Michelle Obama pun, Michelle Obama ya, itu bilang kalau dia pun punya Imposter Syndrome gitu. Jadi, pertama kita pahami dulu itu terjadi, itu wajar, perasaan kayak gitu, gak yakin. Tapi, jangan sampai itu membuat kita jadi kelihatan gak yakin ketika kita negosiasi gaji atau menjawab pertanyaan dalam interview. Gitu. Karena, sayang gitu. Jadi, kalau itu sampai malah membuat kita, aduh, terus aku tapi jawab gajinya gimana gitu. Itu kan kelihatan ya, apa namanya, ketidakyakinan kita ya. Akhirnya malah jeopardize our chance to be hired. Itu maksud saya. Jadi, kalau misalnya tadi pertanyaannya, tapi aku kalau ditanya gaji, sebenarnya kalau ditanya gaji, saran saya selalu adalah, yang pertama, kita cek dulu dari job ad-nya ada enggak. Kalau enggak ada, ini kalau ada kan pasti kita tinggal refer ke job ads kan. Karena kan, misalnya, kayak saya tadi bilang, saya cari orang yang dengan gaji nanti 2.500 USD. Kenapa saya sebutkan itu? Karena di job ads-nya memang ada gitu, 2.500 USD. Kalau memang ada di job ads-nya, di iklannya itu ada, di vacancy-nya ada, ya kita refer ke situ. Jadi, kalau, tadi namanya Mas Haikal ya. Mas Haikal, untuk gaji ekspektasinya seperti apa? Oh, kalau untuk gaji, ya kita refer. Walaupun jawabannya perlu dipoles lebih sopan ya. Tapi, kita refer ke, yang tertera dalam, info lowongan tersebut gitu loh. Kan itu udah tertera di situ. gitu. Jadi, jangan khawatir gitu. Kalau nggak tertera gimana? Kira-kira kalau gajinya nggak tertera, enaknya jawab gimana sih teman-teman? Ada nggak yang tahu? Di chat mungkin. Kalau gajinya nggak ada di iklannya itu, gitu, di job posting, kita jawabnya gimana? Cari range gaji. Very good. Ini Rizky ini udah selangkah ke depan nih. Cari range gaji di mana, Rizky? Di mana? Carinya? Di Google aja, Bu. Kan bisa, Bu. Di mana? Di mana? Ya di Google aja sih, kalau saya. Biasanya Googling, Bu. Iya. Satu di Googling. Ini jawaban yang sebenarnya sangat benar. Tapi, kalau mau, pernah denger ini nggak? Eh, kok nggak ngetik? Glassdoor. Pernah denger ini nggak? Ya, nggak dijawab. Belum. Belum, Bu. Jadi, jadi kalau Glassdoor itu adalah platform yang dimana sudah banyak sekali company yang direview oleh employees atau ex-employees, former employees. Jadi, misalnya, nanti teman-teman ngelamar, aku nggak tahu ya, misalnya satu company X gitu, buka aja dulu di Glassdoor, ada nggak tuh, gitu kan, company-nya. Terus lihat reviewnya orang-orang. Di situ ada semua. Gambaran gaji, biasanya ada. Gitu ya. Jadi, bisa paling nggak ada gambaran. nanti bisa diinfokan ke si interviewer. Gitu loh. Based on my research, bla 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 bla. Segini rangenya. Gitu. Gitu ya. Jadi, nggak usah khawatir. Saya tahu mahasiswa banyak kok yang, oh, jenis kalau gaji gimana ya, kalau ketinggian nggak enak. Ya, itu dia. Ikuti cara Mas Risky. Googling, kita cek. Kita analyze. Gitu ya. Pasar itu, berapa sih angkanya? Sorry, saya naik dulu ya ke chat atas supaya nggak ada yang miss. Tadi kan pertanyaan jebakan, gaji, oke. Pertanyaan bagian weakness. Bingung menjawab weakness. Padilah, kalau ditanya weakness, mau jawab apa? Padilah? Iya, Ibu. Kalau ditanya weakness, what's your weakness? What do you say? Saya bingung sih, Ibu. Tapi menurut saya, saya memiliki weakness, yaitu personality saya, tipenya perfectionist. Oke. Iya, jadi. Jadi? Jadi? Jadi, saya sering bertanya apa, weakness ini dapat memberikan impact, diterima atau tidak, di pekerjaan. Very good. Very good. Analisis yang baik. Teman-teman semua, ada berapa di sini? 200 sekian ya, kayaknya ya. Teman-teman, jangan sampai menjawab weakness itu salah. Maksudnya, jangan sampai, seperti tadi Mbak Fadila juga bilang, jangan sampai weakness kita itu jeopardize our chance untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya. Weakness yang tadi Mbak Fadila sebutkan, perfectionist itu, perlu dicek lagi nih. Apakah dengan perfectionist, misalnya ya, perfectionist, apakah dengan demikian Mbak Fadila tidak bisa meeting deadline? Nah, kalau kayak gitu, cukup bahaya. Jadi, ketika kita menyebutkan weakness, perfectionist pun oke, tapi kita juga harus kasih solusi. gitu loh. Jadi, misalnya, weakness saya, contohnya apa ya, time management lah misalnya. Tapi, bisa dijelaskan juga, langsung di counter gitu, beberapa bulan terakhir, the last few months, I downloaded several apps, terserah menyebut app apa, yang it helped me with my time management ini, mechanism. Jadi, ada solusi. Jadi, sekarang saya sudah tidak ada isu itu lagi sebenarnya. Itu lebih bagusnya seperti itu, dalam menjawab weakness. Gitu ya. Dan, jangan salah menjawab weakness, bisa. Menjawab strength, jangan sampai gak bisa. Strength itu kan kekuatannya apa, jangan sampai kekuatannya, tapi gak ada hubungannya sama yang dilamar. Kan? Jadi, gak nyambung ya. Jangan sampai seperti itu juga. Nah, itu yang teman-teman perlu pelajari. Makanya, mudah-mudahan ya, suatu ketika kita bisa ada sesi interview, saya biasanya bikin role play. Saya akan coba. Gitu. Nanya gaji, gaji, paling banyak gaji ya. Kalau masih bingung, chat ya, bagian bingungnya di mana, tadi karena kita sudah discuss ya, masalah gaji itu, cara menjawabnya seperti apa. Aspek yang paling menantang dalam interview itu, cara meyakinkan interviewer. Oke, Mas Rio, boleh gak dielaborate? Apa maksudnya? Gimana maksudnya meyakinkan bagian apanya nih? Kenapa? Kenapa itu yang paling susah? Mas Rio, Rizaldi, Ramono. Maksudnya gimana? Cara meyakinkan interviewer di bagian apa yang bikin paling susah Mas Rio? Mas Rio masih ada di sini enggak? Udah enggak ada nih, menghilang nih. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita jawab-jawab lagi ya. Nanti shoot me with questions. Saya pasti akan jawab. Pertanyaan kelebihan dan ranah yang privacy. Oke, itu saya pernah mengalami. Nanti kalau ingin saya disclose sedikit, saya akan cerita. Standar job kita posisi oke. Oke ya. Lebih penting jujur atau sugar coating? Saya, kalau Mas Andi pangeran bertanya sama saya, saya tipenya selalu jujur. Tapi, saya enggak tahu ya kalau yang di luar sana mungkin di sugar coating dong biar lolos. Kalau saya jujur. Karena gini, gimana ya? Saya agak berat sih kalau saya pribadi agak berat sih untuk nambah-nambahin. Jadi kayak gini, sugar coatingnya itu dalam skop apa dulu? Kalau sugar coatingnya itu masih dalam tahapan jujur ya, maksudnya pokoknya tidak ada kebohongan di situ, saya pasti akan mengatakan itu. Tapi kalau sudah ada kebohongan, saya enggak. Saya enggak. Karena kalau saya, enggak sih. Oke, kita continue ya. Nanti enggak apa-apa, kita bahas lagi. What you actually need? Bentar, ini kok. Oke. Apa sih yang harus dimiliki dalam job interview? pastinya good communication skill with confidence and enthusiasm. Ini hanya bisa kalau teman-teman yang sudah sering bergaul dalam organisasi atau dalam pertemanan, mungkin tidak kesulitan ya. Tapi ada teman-teman yang mungkin masih perlu berlatih. saran saya, berlatihlah. Kalaupun belum bisa roleplay dengan saya, saling. Gitu loh. Eh, misalnya ya. Eh, siapa tadi? Haikal, mau enggak? Latihan yuk. Kita latihan interview yuk. Kamu jadi interviewernya. Enggak pernah kan? Kenapa dalam ujian di kampus kita belajar, kenapa untuk cari kerja yang nanti untuk masa depan kita, kita enggak. Kan kita harus belajar juga kan? Jadi, communication skill matters. Saya interview orang, saya langsung tahu kok, bahkan enggak perlu banyak ngomong dulu, saya bisa tahu, ini sepede apa? Ini kira-kira mampu enggak mengerjain pekerjaan yang dia lamar gitu. Karena itu kerasa gitu. Nah, makanya butuh latihan. Itu kelihatan kok. Alhamdulillah, sekarang banyak interview yang online. Jadi, pakai cheat sheet itu enggak apa-apa. Maksudnya bisa aja nih, misalnya ya, mau agak-agak lihat, saya pernah kok. Enggak apa-apa gitu kan. Yang penting enggak bohong gitu. Tapi ada catatan supaya saya enggak lupa, oh iya ya, aku mau nunjukin pengalaman yang itu. Enak banget kan online. Nih, ada cheat sheet gitu misalnya. dibajak, apa tuh? Yusuf, kenapa Yusuf? Enggak ngerti saya. Oke, good communication skills, itu perlu banget. Eh, kenapa enggak mau next? Bentar ya. Ini kenapa? Kok enggak mau di next? Oke. Knowledge about the company. jangan sampai ketika kita tanya, sebagai interviewer saya tanya, Mas Dimas, what do you know about the company? What do you know about Tokopedia? Terus kayak, enggak tahu gitu. Maksudnya enggak bisa jawab, bingung. Jadi, baca dulu, selalu cek dulu website-nya, cari press release, ada berita apa. Kemarin, ayo, saya mau cek, siapa yang tahu kemarin ada yang, apa, IPO, startup, yang bukan startup lagi sih, sebenarnya itu udah deka akornya. Yang IPO kemarin, apa? Apa nama ininya? Yes. Ini Mas Gotu, eh Mas Gotu lagi, Mas Hilmi sama Mas Rizky nih, kayaknya cukup update nih. Jadi, teman-teman bisa, mungkin bisa ajak untuk, eh, discuss yuk, atau coba roleplay yuk, gitu. Sama Mas Rizky sama Mas Hilmi nih. Gotu, very good, very good. Berarti cukup update. Have some ideas, enggak being passive listener, iyalah. Gitu. Jangan sampai nanti, misalnya, interviewernya, apa ya, misalnya kayak kemarin, saya interview untuk HR manager position, saya tanya tentang labor law, terus bingung, gitu. Jadi, jangan sampai pasif lah, gitu. Kalau ada pertanyaan yang kita enggak tahu, gimana? Biasanya gimana? Baiknya gimana, teman-teman? Kalau kita ada pertanyaan yang kita enggak bisa jawab, what do you suggest? Coba di chat. Misalnya, interviewernya nanya, Mas, Mas Hilmi, what do you know about, apa ya, labor law deh, atau have you ever had an experience with fraud? Jadi kayak, handling fraud, gitu loh. Gimana kalau kita enggak bisa jawab? Gimana kalau kita bingung mau jawab apa? Ada masukan enggak? Ada suggestion enggak? What should we do when we feel like we're not able to answer the interviewer's question? Kita mau jawab apa ini? di chat, ayo di chat sebelum kita masuk ke civil review. Apa sih? Baiknya jawabnya gimana? Teman-teman, enggak ada yang mau mencoba. Dan tadi banyak yang benar loh, saya salut sih. Tapi teman-teman cukup ini juga. Enggak ada yang mau mencoba. Kira-kira kalau kita enggak bisa jawab, apakah misalnya, ya kalau enggak bisa jawab, ya kita coba jawab sebisa kita lah. Pokoknya kita coba jawab aja. Atau bisa minta next question dengan baik, sekaligus akan mencoba untuk mencari further info terkait itu. Maaf, sejauh ini saya belum tahu, saya akan mencari. Oke, yang enggak tahu kok tanya saya. Ini mas Miss Bahul nih, bisa buyon juga nih, pasti di dunia nyatanya ini lucu. Yes, paling-paling gini, saya pernah mengalami itu. Saya mengalami ya. Jadi saya di interview waktu itu, I wasn't sure on how I'm gonna answer. Jadi aku bilang, can I have one second? Jadi dia minta waktu. Can I have a minute? Itu enggak apa-apa banget. Enggak apa-apa banget. Kalau emang benar-benar enggak paham banget, wah benar-benar enggak bisa nih. Ini yang jawabannya Mbak Clara oke nih. Jadi, interviewer akan memahami dan akan mengerti kok interviewer yang baik ya. Maksudnya enggak akan terus, wah bisa nih, enggak kayak gitu juga. Daripada kita maksain, jawab, terus kita, apa sih namanya kalau bahasa, ada bahasa Jawa? Kayak berblit-blit gitu kemana-mana, itu malah jadi enggak oke. Dan good attitude teman-teman, please, please. Ini aku sampai memohon-mohon ya. Ada kejadian nyata beberapa kali, teman saya udah, banyak teman saya cukup banyak ya, yang levelnya CEO, levelnya di, ya posisi-posisi itu tuh, kayak kadang, aduh, May, gue habis interview, May, masa orangnya minta feedback? Terus, gue kasih feedback dari interview-nya. Sorry ya, memang bahasa Jakarta, gaya di Jakarta gitu kan. Jadi, ketika dikasih feedback, interview, dia defensif. Jadi, dikasih feedback, tapi malah, defense gitu. Oh, gini-gini, oh yaudah. Terus akhirnya, gue sih udah enggak mau, enggak ngapain, walaupun dia bagus gitu. Jadi, hati-hati ya, teman-teman, good attitude matters. Sampai sekarang, saya enggak pernah merasa, saya lebih pinter dari, siapapun gitu. Karena saya yakin, bahkan kayak di ruangan ini ya, saya yakin lah, Mas Mies Bahul ini pasti, lebih pinter di bidang sesuatu, dibanding saya. Mungkin, saya enggak tahu, desain grafis mungkin, atau apapun. Mbak Davara ini juga, mungkin dia lebih, lebih jago sesuatu, lebih pinter, masak lebih pinter apapun. Itu pasti gitu loh. Jadi, jangan pernah merasa, kita orang yang paling pinter. Gitu loh. Karena orang enggak suka kok. Gitu. Oke, real interview experience, ini yang sering terjadi. Ya, sering, bukan terjadi, tapi, ditanyakan. Ingat ya, saya kasih kata kunci ya, kalau teman-teman ujian aja, teman-teman buzzer untuk nyatet, untuk screenshot, untuk ingat-ingat, ini perlu diingat juga. Bisa ditanyakan, mungkin ditanyakan. Nanti habis ini, aku kasih top comment question-nya, yang paling sering. Tapi ini juga, cukup sering, aku ditanyakan seperti ini. Gitu ya. Jadi, pastikan, makanya ada tentang CV summary, pastikan, ini jujur, ini bisa dijawab, ketika ditanya, terus, gimana waktu ada pressure, diingat, satu contoh, waktu organisasi, waduh, itu pressure banget, waktu itu. Gitu. Dan, ini, saya enggak tahu nih, ada yang sudah, men-screenshot, tapi intinya, trust me, ini adalah beberapa contoh, pertanyaan yang cukup umum ditanyakan. Tapi, yang paling, paling, paling sering adalah ini. Siapa di sini yang pernah interview, dari teman-teman? Ada enggak yang di sini pernah interview? Saya pengen tahu dong. Siapa dari teman-teman yang pernah menjalani proses interview? Belum ada ya, yang mungkin pernah magang, eh, maksudnya pernah part-time, oh ini ada nih. Pernah, Clara disuruh jelasin tentang Clara, tentang dirinya Clara enggak, waktu itu, waktu interview? Iya, Mbak. Terus, Clara jawabnya gimana? Saya menjelaskan tentang, background pendidikan saya, dan juga, sekiranya hal apa yang, relate dengan apa yang, sedang saya interview gitu, yang sedang saya diinterviewkan gitu, Mbak. Very good question, very good answer, Clara, thank you. Kata kuncinya, sudah dipegang sama Clara tadi, relate, relatable, iyalah, gitu. Saya misalnya, dulu, pengen waktu itu, saya apply, mungkin kalau teman-teman, ada yang ngepoin LinkedIn saya, gitu ya, saya enggak tahu, untuk posisi city head, memegang satu kota, untuk memastikan, revenue, ya, ya pastinya, saya akan cerita, waktu saya, driving revenue sebelumnya, seperti apa, berapa persen, sekian, gitu, jadi, can you tell me a little about yourself, adalah you give a pitch, yang concise, jangan, salah satu yang terjadi, juga kadang terlalu panjang, itu sebenarnya enggak perlu, karena, poin-poinnya apa, gitu, poin-poinnya apa, dan kenapa kamu cocok untuk pekerjaan itu, ya, nanti teman-teman, habis workshop, kalau ada waktu, bisa bikin, kayak draft sih, paling gampang kayak gitu, karena klien saya, kalau yang di company yang US, bukan yang Berlin, mereka bikin draft, mereka bikin draft, untuk praktis, gitu ya, terus, what do you know about the company, ini sering banget juga, gitu, jadi, supaya mereka tahu, si interview pengen tahu, kamu udah research sebanyak apa sih, tentang company kita, gitu, company goals, ya, kayak vision mission-nya, paling enggak, sama yang latest trend, terus, why do you want this job, basically, ya, nanya juga, juga enggak yang, why do you want this job, tapi intinya, kenapa sih, why are you interested, kenapa sih, kok kamu pengen join di sini, itu juga sangat, sangat, sangat sering, gitu, so you need to identify, couple of key factors, that make the role a great fit for you, then share what you love the company, jadi, kenapa sih pengen kerja di Netflix, gitu, bisa loh, diriletkan dengan pengalaman kita sendiri, menggunakan Netflix, gitu loh, jadi, jadi, apa namanya, mereka tuh ingin tahu, seberapa font off-nya, teman-teman, ke company itu, weakness, strength, strength, strength banget, gitu, jadi, tadi kita udah sempat senggol, ya, intinya, kalau weakness, jangan sampai enggak ada solusi, gitu ya, jadi, ada solusinya, strength, usahakan strength-nya itu, adalah, satu, kalau bisa, akan berguna di role-nya, gitu, kalau, teman-teman sekarang, kalau misalnya ditanya strength, kira-kira jawab, apa sih, coba boleh enggak share di chat box, saya pengen tahu sedikit, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, teman-teman akan jawab apa, tadi udah ada ya, tadi udah ada beberapa yang, oh, aku mau jawab ini, tapi pengen tahu yang lain dong, yang mungkin, belum ini, belum share juga, apa sih yang mau jawab, mau jawab apa sih, gitu, what's your strength, gitu, misalnya, Aldi, what's your strength, Fadila, what's your strength, atau biasanya, tidak gampang menyerah, oke, resilient, itu bagus, apalagi kalau Mbak Fadila, mau kerja di startup, you need to be agile, you need to be resilient, bounce back, kalau misalnya, ada, apa, failure gitu ya, adaptive, very good, adaptable, nice, lautan, namanya lucu, anak-anak memiliki integritas, communication skill, oke, nice, dan siapa, company mana, yang enggak perlu communication skill, bahkan ketika, teman-teman memilih, menjadi software engineer, yang, atau lebih banyak coding, gitu pun, pasti akan butuh, ngomong dengan tim ya, jadi communication skill, itu penting, unik, yang penting harus jelas, uniknya apa, cepat belajar, able to work under pressure, ini masih ada yang masuk ya, ah, yang namanya, Mas Abil ini, CV-nya padahal, sudah saya print, baru join, tidak berhenti, sampai kerjaan selesai, oke, mungkin itu bisa dibikin concise, dengan resilient kali ya, jadi Mas Rio, jadi intinya, PR-nya adalah, please down, please down, apa namanya, weakness, sama strength, terus di, di, kira-kira ditimbang-timbang nih, yang mau nanti disebutkan, apa, ketika ditanya saat interview, oke, ini udah siap belum nih, masuk ke CV review, saya, saya mulai gimana, kita mulai ya, teman-teman yang CV-nya akan di review hari ini, sekali lagi, saya berharapnya teman-teman aktif, yang di review, terutama supaya, apa namanya, bisa kita ini ya, kita bisa discuss, gitu, saya buka dulu ya, CV-nya di mana ya, sebentar, give me one second, CV, oke, biasanya itu kalau CV review, itu sebenarnya biasanya ya, itu nggak bisa banyak, dalam satu sesi, tapi kemarin itu karena saya, mendapatkan banyak, itu jadi kayak, aduh please, semoga ini waktunya cukup, gitu, oke, let's go here, oke, Mbak Mila ini udah kelihatan belum ya, CV-nya Mas Abil, udah kelihatan belum teman-teman, CV-nya Mas Abil, Mas Dewa, apa Mas Dewa? Sudah, 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 oke, tadi juga Mas, ini panggilannya Abil atau Dewa ya, tadi udah masuk juga ya, saya izin ya, Mas Abil atau Mas Dewa, apa namanya, kita, kita discuss CV-nya ya, Mas Abilnya, silahkan ya, kalau mau komen-komen juga, oke, saya lihat dari CV Mas Abil atau Mas Dewa, ini sebenarnya cukup clean ya, dia concise clean gitu ya, jadi secara desain gak ada masalah, settingannya secara, jadi gini, sebelum saya mulai, sorry, saya agak lupa, sorry, sorry, jadi CV yang saya pilih untuk saya review, sebenarnya sudah termasuk yang, paling bagus-bagusnya dari CV yang saya terima ya, jadi, that's why, teman-teman gak akan menemukan CV yang kita review ini, yang kosong, atau yang berantakan banget, itu gak ada, karena saya udah pilih, dari semua yang saya terima, saya cek 90%, saya cek 10%, gak saya cek, karena telat-telat ngirimnya, ada yang tadi pagi masih kirim ya, saya gak punya waktu untuk cek sebelumnya, tapi basically, ini yang udah termasuk yang bagus-bagus, oke, kita lihat ya, jadi dari Mas Abil, Mas Dewa, atau Mas Dewa ini, dia menuliskan, I'm a very curious, open-minded, and cheerful person, who has good personality, discipline, good social skills, and can easily adjust with any social circle, what do you think about this summary, teman-teman? What do you think? Do you think it's good enough? Do you think it's impactful enough? What do you think? What can be improved? Silahkan langsung, di chat, Sam, berharap kita aktif ya, ada komen dari Mas Dewanya sendiri, Halo Mas Dewa, Mas Dewa bisa denger saya gak? Tadi saya lihat Mas join soalnya, Dewa? Dewa? Gak dicobo. Halo Dewa, menurut kamu, summary kamu udah kuat apa belum? Secara menyeluruh itu, udah pandangan, kalau untuk di saya sendiri, sudah sih Bu. Oke, kalau dari teman-teman gimana? Kira-kira apa yang bisa di improve? Karena kan tujuan kita untuk mengecek CV ini, supaya teman-teman yang lain semua bisa belajar ya. Ini gak jelek ya, saya tadi udah bilang ya, CV yang hari ini kita review, adalah CV yang udah saya pilih sebenarnya. Tapi, bisa di improve gak? Yes, masih bisa. Jadi kalau dari teman-teman gimana? Apa sih dari summary-nya yang bisa di improve misalnya? Karena lihat ya, ini dari pengalamannya seperti ini. kira-kira apa? Spesifikasi keahlian, very good. Thank you, Adam. Salah satu yang juga saya rasakan adalah, karena pengalamannya ini banyak sebenarnya. Pengalamannya ini ya, keren ya, maksudnya dia aktif, di organisasi dia aktif, ada tambahan lagi di activity and experience, walaupun, ya, biasanya kalau ini, member-member ini, ini berarti kan organisasi ya, correct me if I'm wrong ya, Mas Dewa ya. Panggilannya Mas Abil apa Dewa nih? Dewa apa Abil nih? Abil aja, Abil ya. Abil, biasanya kayak gini, ini di organisasi. Jadi kamu gak perlu membuat, ini terpisah sebenarnya. Tapi basically untuk di sini, itu gak ke-reflect. Jadi aku kemarin sempat bikin ya, aku kemarin sempat bikin, sebentar, aku gimana nih caranya, biar aku bisa, bisa, bentar, ini soalnya, pengennya sih biar bisa, sambil, oke. Jadi kalau misalnya di sini dikatakan, I'm very curious, open-minded and cheerful person, aku merasa, masih ada hal-hal yang perlu di, di, apa ya, di include sebagai accomplishment. Contohnya, kalau, ini salah satu contoh accomplishment ya, misal, misal, ini bukan berarti ini punyanya Mas ini, kemarin aku sempat, ini contoh kalau misalnya pernah, pernah part time gitu, di, apa, di sebuah tempat gitu, by X persen, ini contoh ya, aku klik di, aku ketik di chat ya, salah satu contoh misalnya, itu bisa dimasukkan kayak gitu, atau kalau di sales ya, ini contoh di sales ya, ini sekali lagi, contoh, I brought, ini adalah gambaran contoh accomplishment itu seperti itu, tapi kalau ini, ini walaupun mungkin nggak ada yang quantifiable ya, nggak ada yang bisa diangkain gitu ya, nggak apa-apa, tapi kalau saya memolesnya dengan, misalnya dengan gini, saya merasa kalau kata curious aja tuh, terlalu apa ya, agak rancu maksudnya, curious, penasaran apa, nah, saya menambahkannya seperti ini, sebentar ya, kita ketik dulu, nah, kalau di sini kan Mas bilang open-minded, cheerful gitu kan, kalau saya melihatnya, karena banyaknya aktivitas, saya bilang disiplin, itu menurut saya lebih valuable, daripada cheerful, friendly gitu, with experience apa, nah, kalau lihat di situ, Mas Abil kan pernah, di beberapa organisasi, pernah mimpin nggak Abil, kalau saya lihat ini pernah soalnya, ini pernah leading team ya, iya itu, kamu bisa tunjukin Abil, kalau kamu memang pernah memimpin, you should showcase, your leadership ability, di summary, gitu, ini contoh ya, ini bukan berarti, saklek seperti ini, tapi menurut saya ini, jadi lebih valuable, with apa ya, misalnya, with diverse, group of people, karena kan kalau aku lihat, pengalamannya banyak dengan beragam orang kan, or misalnya, banyak company yang mencari orang, yang mampu adaptable itu tadi, ini contoh, jadi lebih ada isinya gitu loh, lebih, oh, dia punya leadership experience juga, terus dia intellectually curious, terus dia punya pengalaman, bekerja dengan banyak tim, jadi kayak orangnya tuh adaptable, gitu, instead of, kalau ini tuh kurang, menurut saya kurang, arahnya kemana tuh kurang, gitu, itu sebuah contoh, nah, terus dari sisi organization experience, mungkin bisa, di format ulang, Mas Abil, tadi kita udah sempat menunjukkan ya, jadi dari organisasinya itu apa, rolnya sebagai apa, jadi bukan staff member of this group, jadi lebih ke, dimulai dengan, di mana, terus rolnya apa, atau rolnya apa, misalnya staff member, tapi di bawahnya di mana, gitu, baru dijelasin sedikit ininya, apa namanya, dikasih penjelasan sedikit, supaya lebih rapi, nanti kita tunjukin dari CV yang lain ya, karena ini sebenarnya bagus, tapi kurang rapi, jadi bacanya agak, aduh, banyak banget nih, itu kan, itu, terus dari sisi ini juga gak perlu, tadi kita udah sempat, tadi soalnya Abil agak telat ya, masuknya ya, ini kita tidak memberikan penilaian sendiri Abil, gitu, jadi kita, kalau kita punya skill, kita masukin, tapi kita gak ngasih penilaian sendiri, kalau language, malah masih ada, masih oke, ya misalnya Spanish, dalam kurung, misalnya professional, ini ya, apa namanya, professional atau intermediate, tapi kalau untuk skill yang seperti ini, enggak, gitu, tadi saya juga udah discuss ya, tentang Instagram, yang sebenarnya gak perlu, dan alamat, jangan sampai detail, we never know, itu CV akan kemana, gitu, kalau gak lolos, ini juga gak perlu, agama, Abil, gitu ya, jadi place of birth juga gak perlu, gitu, jadi nama, apa, ini juga date of birth gak perlu, ini bisa dicoret, nama, apa namanya, alamat, tapi alamat itu, kalau saya lebih kayak Sleman, Yogyakarta, dan itu juga enggak, sebenarnya enggak harus, tapi memudahkan ketika orang, kita kayak kita melamar, nanti memudahkan, oh, rolnya ini harus datang ke kantor di Jakarta, jadi kalau lihat sudah ada Sleman, Yogyakarta kan, oh ini kayaknya, mungkin, kita harus tanya dulu nih, ke si kandidat, mau enggak dia pindah, seperti itu sebenarnya tujuannya, gitu, jadi bisa dirapikan lagi, nanti kita cek di CV yang selanjutnya ya, karena untuk Abil, sebenarnya secara general, dari foto juga, udah oke gitu ya, looks professional kan, tadi kan saya udah bilang kan, contoh foto profesional seperti apa, walaupun kembali ke, Anda mau melamar kemana, kalau melamarnya mungkin ke dunia startup, kita bisa lose the jacket, lose the suit, gitu, gitu ya Mas Abil, ada pertanyaan dulu enggak Abil? Abil? Oke, kalau enggak ada, kita lanjut dulu ya, Arindra ada enggak di sini, datang enggak? Halo, Arindra, oh, enggak datang ya, oke, enggak apa-apa ya, kita discuss sedikit ya, sebenarnya enaknya, biar bisa TikTok-an, jadi datang, oke, dia kan menuliskan, a simple person with a high curiosity towards new and challenging things in society, an observant who based on open-mindedness to see the world as a day, eager to absorb as diverse, ini menurut teman-teman gimana sih? Kira-kira apakah sudah cukup untuk menjual, gitu lah, apakah sudah cukup menjual, kalau dari teman-teman gimana? Kita ini ya, kita bebas berpendapat ya, karena nanti pasti aku akan bantu juga, kira-kira untuk lebih bagusnya seperti apa, kalau dari teman-teman gimana yang ini? Dari summary-nya, apakah bisa dikuatkan? Oh, si O, thank you, kok enggak ada yang bilang, yang bilang siapati, saya enggak tahu kalau CV-nya enggak muncul di screen, oke, kalau sekarang muncul enggak? Muncul, oke, dari summary ini kira-kira sudah cukup, atau apa sih yang perlu di, di apa ya, di revamp, yang dibagusin apanya? Apa yang, apa yang, apa yang kurang, mungkin, kira-kira apa, yang perlu ditambahkan mungkin, eh ada yang dijawab nih, oh belum, dijawab yang tadi, yang di screen, thank you, thank you, nanti kabarin ya, kalau enggak muncul lagi, oke, ini enggak jelek nih, sebenarnya enggak jelek, tapi aku jadi kayak, terus apa, kemampuanmu di mana, Arindra, gitu loh, itu sih, masalahnya itu aja sih, jadi, kemarin aku pikir, kalau karena aku membaca Arindra ini, dengan apa namanya, pengalaman di visi POS sebagai head, ini kan berarti leading ya, dia juga punya leadership experience, dia punya volunteer experience, terus apalagi tuh, terus dia punya, apa, dia sukanya di NGO nih, ceritanya gitu kan, mungkin kita bisa bilang, something like, sebentar, sebentar, gimana ini bisa saya ketik ya, oke, ini, sebentar ya, give me one second, oke, kok saya enggak bisa, enggak bisa ke ini sih, keketik, oke, enggak apa-apa, jadi mungkin kita bisa tekankan ke situ, jadi misalnya self-driven, atau driven ya, biasanya driven gitu kan, dan knowledgeable in, terus kita masukin skilled in apa, gitu, jadi misalnya seperti ini nih, saya tulis di cat ya, jadi tadi udah ya, driven, bla 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 gitu kan, jadi tadi kan formulanya kan, ada soft skillnya kan, saya udah, ada adjektifnya, ada soft skillnya kan, driven apa, recent graduate mungkin, gitu kan, apa ya, kan dia bilang, dia ingin menunjukkan curiosity apa, oke lah, tapi kita masukin juga, skilled in apa, nah kita lihat nih, dari CV-nya, kalau mbak, eh kalau mbak, kalau teman-teman lihat CV-nya Arindra ini, dia kekuatannya yang paling kuat apa sih, apa sih skill yang paling kuat, dari Arindra ini, kita lihat ya, apa, yang bisa, yang bisa disenggol di summary, setelah membaca CV-nya ini apa sih, coba, yang bisa dijual di summary-nya apa, ini ada yang kelihatan banget loh, langsung kayak, oh itu gitu, apa sih, apa sih, skill, enggak, teman-teman, salah satu yang aku lihat ya, kalau aku bisa bilang dari CV ini, nih ya, kita langsung kelihatan kok, international exposure, very good, Andi Pangeran, yes, salah satunya, tapi kita nggak bisa bilang, skilled in international exposure ya, tapi, kita bisa bilang yang tadi itu ya, experience, apa namanya, working with cross, cross, cultural teams gitu, itu bisa, benar banget, cuman salah satunya juga ini nih, wow, ini bisa dimasukkan juga, bukan di skilled in, of course, bisa ditambahkan with the GPA, karena bagus banget, of, berapa, gitu, kalau GPA-nya bagus, perlu di showcase lagi di situ, itu saranku, karena fresh graduate loh ya, ini, kita ngomongin fresh graduate, apalagi ya, kalau dilihat dari sini, dia benar sih, Mas Andi Pangeran itu tepat sekali, international exposure-nya bagus, ya, berarti dia adaptable, mungkin bisa bilang driven and adaptable, skilled, tapi yang skilled ini, antara, kalau aku lihat dari pengalaman, satu, treasurer ini, kelas satunya, jadi dia mungkin find risk gitu kan, sama kalau lihat dari sini, nah, inilah kenapa teman-teman, skill itu bukan untuk yang, kayak gini gitu, ini nanti di interview bisa cerita, dan ini nggak perlu ya, interest ini nggak perlu, Japanese, aduh nggak perlu, sama sekali, di Indonesian juga sama sekali, nggak perlu, beda kalau memang, pas kelamar di negara lain, yang oh malah dia nyari, karena ada loh, Facebook itu sempat loh, buka meta itu, buka Indonesian speaker, posisinya, nah, of course lah, kita tulis Indonesian native, tapi kalau nggak, nggak usah, nggak perlu, gitu, dan kemarin aku lihat kok ini ada yang, ada yang, ini kok sama ya, apa aku yang salah ya, ini kan false master, false master, kok double ini aku nggak ngerti nih, makanya tadi Ari Indra-nya nggak ada, dan hati-hati nih, ini kan nggak rapih ya, hal-hal kayak gini menunjukkan kita kurang detail, hati-hati, makanya kalau untuk CV, biasanya saya sebelum apply dulu, saya ceknya berkali-kali, gitu ya, ini hati-hati, oke, skilled in apa, itu saya tulis di chat ya, oke, kita lanjut lagi, ke CV yang selanjutnya ya, kita lihat, saya harap teman-teman take notes, jadi ada yang bisa teman-teman belajari dari CV yang lainnya, gitu, kita lihat, sebentar, saya mau pastikan ini kebuka, takutnya ntar, udah ngomong, nggak muncul, Audi dateng nggak? Ini CV-nya udah muncul ya, teman-teman, kalau nggak muncul tolong, saya disenggol, Audi, eh tadi ada ya, Audi Lona Unita, halo, Audi, Audi? Oh, kok menghilang? Audi? Tadi mengirim DM kami, oh, maaf, iya soalnya setiap saya di DM dari admin itu ternyata pas bales, masuknya langsung ke itu ya, langsung ke admin lagi, so sorry, ini tadi, thank you ya, mas admin atau mbak admin sudah dikasih tahu, Audi-nya hilang ya, tadi ada muncul, oke, what do you like from this CV? Please, di chat, ayo cepat yuk, karena masih ada banyak yang kita akan review yuk, apa nih? Ini langsung kelihatan ya, ada hal-hal yang menarik, apa, teman-teman apa? Kalau dari teman-teman apa? Dari CV ini apa? yang terlihat oke dan membuat kita pengen baca lebih? ayo dong, Mas Fikri, yang belum ada suaranya, Mas Misbahul tadi sudah ada suaranya, sekarang kemana? Foto iya, fotonya kelihatan profesional ya, teman-teman, kelihatan profesional, tapi juga approachable, karena ada senyumnya sedikit, that's what I said, senyum dikit itu, oke kok, gitu loh, you look professional, you look approachable, simplify design, very good, I love the design, nggak neko-neko, langsung gampang kebaca, kerasa nggak dengan CV yang, tadi kalau kita mau lihat, lebih, agak lebih mudah kebaca yang ini ya, langsung cepat gitu ya, layout experience, yes, waduh ini anak UX ya, apa namanya, layout experience, oke, nice, thank you ya, dan ini hanya sayangnya, bukan sayangnya sih, ada lowongan yang memang pakai bahasa Indonesia, but commonly kita pakai Inggris, jadi nanti bisa di, apa namanya, di translate ya, di convert, nah ini juga alamatnya hati-hati, nggak perlu detail sekali lagi, ini juga nggak perlu, ini sangat-sangat-sangat nggak usah, ya, jadi pengalaman di SMA juga nggak usah, apalagi, kecuali, alamat pekerjaan yang dengan, background SMA, ada, ada kayak gitu, saya juga pernah ngisi kelasnya, tapi kalau ini, kalau untuk nanti pakai, apa, college degree-nya, berarti ini nggak usah, organisasi ini cukup rapi, dan I love the font, jadi nggak bikin aku tuh kayak, bacanya harus maju gitu, kayak, ini enak sih, gitu, hanya perlu diperkuat juga ini, key accomplishment-nya, karena menurut saya, teman-teman perhatikan ya, penanggung jawab webinar, mungkin bisa, apanya lagi nih, yang di-include, yang saat itu dilakukan, sebagai penanggung jawab webinar, atau mungkin yang ini nih, sebagai, apa ya, dan ini biasanya dipisah ya, teman-teman, untuk volunteer, biasanya ada volunteer experience, volunteering, atau volunteer experience, untuk work experience, atau organization experience, terpisah, jadi jelas, ini pengalaman apa, gitu, misalnya kayak staff divisi sosial, oke, dia ngapain sebagai staff divisi, apa namanya, social dan kemanusiaan, gitu, apa yang dilakukan, mungkin bisa di-elaborate lagi, gitu ya, tapi ini bagus secara, ini, structure, format, dan, apa ya, it looks clean, she looks professional, gitu kan, dan nantinya, kalau udah lulus, tentunya ini nggak ada ya, gitu, jadi kita udah nggak lagi bilang, kita mahasiswa, apa, gitu, kita lanjut ke CV selanjutnya, semoga, mahasiswanya ada ya, Clara, oh ini ada nih, Clara bisa lihat CV-nya nggak, di layar, belum ya? Belum mbak, oke, let's see, sebentar ya, ini soalnya harus, ternyata harus satu-satu, oke, let's see, coba, udah lihat belum, kalau sekarang? Sudah, oke, Clara, Clarissa ya, Clara, Clarissa ini, kalau nggak salah, yang dua halaman ya, Clara ya? Yes. Iya, betul. Clara, kalau saran saya, CV, kalau bisa, apalagi baru fresh, lihat ya, kita bikin satu page aja, gitu, satu page, tapi, gimana caranya, compact dan impactful, itu sih yang paling penting, gitu, jadi nggak perlu dua halaman, trust me, recruiters like us, they don't have time, untuk cek sebanyak ini, dan aku juga paham sih, banyak teman-teman yang, itu siapa, hidupin video, halo, ada di belakangnya lagi tiduran, apa namanya, nggak perlu sebanyak ini, dan yang penting adalah, gimana dalam satu halaman itu, bisa menunjukkan kapasitas, gitu, aku paham, paham banget, dulu saya juga, aduh, gimana nih pengalaman, lebelasan tahun, mau dibikin satu halaman, tapi bisa kok, gitu, oke, untuk Clara Clarissa, memilih tidak pakai foto, which is also okay, kalau di Australia, kalau kamu pakai foto, kamu akan di dismiss, ya, jadi nggak ada CV pakai foto, ya, tapi kalau di Indo, sebenarnya untuk pakai foto atau enggak, itu sebenarnya masih menjadi pilihan, Clara, untuk LinkedIn, ini bisa dibikin clean, Clara, halo, Clara, ini bisa dibikin clean, ada caranya, jadi maksudnya nggak ada begininya, untuk LinkedIn kita, itu satu, kedua, of course, mungkin Clara agak susah, ya, untuk menghilangkan, maksudnya kadang-kadang, namanya sudah kepakai, kalau Clara, Clarissa gmail.com, ya, jadi mungkin agak susah, ini kayaknya clickable, ya, Clara, ya, kayaknya enggak, oh, tapi ini kok di layar saya, di Mac saya, kok clickable, ya, nanti perlu dicek, ya, maksudnya bukan apa-apa, karena saya pernah ada kejadian, gitu kan, ketika di klik, udah rekrutannya ngeklik, tapi loh, kok nggak bisa lah, terus what's the point, kan, ini kan kayak bisa nih, oke, terus dari sisi educational background, kita lihat ya, kalau untuk Clara sih, oh, be careful with this, ini mencong, oke, exchange program, oke, ini hanya perlu dibuat, lebih terstruktur aja, kayak tadi aku contohin ya, oh, ikut yang Isma ya, oke, that's nice, nah, ini perlu ada summary, Clara, Clara kira-kira, udah ada gambaran, belum setelah kita, dari tadi kita kelas ya, istilahnya, apakah ada gambaran, untuk bikin summary-nya seperti apa? sebenarnya masih bingung sih mbak, apa yang bikin bingung? dulu waktu bikin CV, pernah bikin summary, tapi, karena ini, apa ya, waktu itu, karena mau daftar sesuatu, akhirnya, saya langsung update aja gitu mbak, cuman untuk summary, yang bikin bingung apa? saya bingung, apa yang harus, exactly dimasukin gitu mbak, buat summary, oke, dengan modal, udah punya CV kayak gini, sebenarnya sih, kalau if I were you ya, tapi gini, if I were you, what I would do is, aku akan mencoba, mengecek lagi, yang pengalaman-pengalaman ini ya, apakah misalnya, ada yang, miss, maksudnya, belum-belum ter-capture ya, misalnya, tapi kayaknya udah deh, kamu kayaknya, tipe orang yang cukup detail gitu, aku lihat, cuma hati-hati ya, walaupun cukup detail, ini kan harusnya di bawahnya H, ini kan, terus ini juga nih, ada mencong nih, gak enak jadinya, tapi intinya, kamu udah cukup detail, kamu tulis lead berapa orang, ini nih, teman-teman yang aku bilang, quantifiable result, jadi, menarik jadinya gitu loh, dia mimpinya 27, apa, awardees loh, blablabla, terus ini juga, nah, kalau aku bilang ya, satu hal yang kelihatan banget, dari Clara adalah, leadership experience, itu satu, satu gitu, dan kamu kan, president of something, kamu head of knowledge, apa namanya, apalagi, volunteer-nya juga ada, achievement, wow, achievement-nya lumayan banyak ya, oke, jadi, if I were you, pertama, aku tadi highlight yang leadership sih, itu udah paling ketara banget, soalnya ini kan, masukin ke sini, jadi, bisa misalnya, kemarin aku sempat berpikir, satu leadership itu adalah kayak, motivated, atau driven, international relations students, with demonstrated experience in apa, kalau aku lihat nih ya, kayaknya nih ya, kamu di project management yang paling kuat, itu, itu pendapatku ya, Clara, karena kan aku tidak kenal kamu secara jauh, tapi aku lihat dari CV, do you think you have enough, project management experience, Clara? I think ya, I think so, dan itu bisa kamu jual banget, sekarang kayak, role, banyak role yang membutuhkan itu sih, gitu, jadi sayang, kalau nggak ada di summary-nya itu sayang, gitu ya, project management experience, terus, apalagi tadi leadership ya, tadi itu juga sangat kuat sih di sini, gitu, successfully led X number ya, mungkin, 3, apa, berapa, berapa, nggak tahu berapa orang gitu kan, apa namanya, off-word, blablabla, blablabla, jadi, di highlight aja, pakai stabilo gitu, kalau aku, ini aku punya CV mau aja, aku print kok, aku langsung bisa kayak, oke ini kalau aku jadi Clara ya, aku langsung bisa oke, ini aku mau jual, ini aku mau jual, ini aku mau jual, gitu, jadi nggak usah, nggak usah bingung, dan dilihat lagi role yang di apply, kalau Clara lulus, mau kerja di mana, mau apply ke mana? saya masih dengan idealis saya, saya mau coba ke diplomat, mbak. Oke, oke, itu sempat disampaikan juga sih, dari, kan kemarin aku juga nanya, Pak Imam, paling banyak pengen akan ke diplomat, then it's good, why not, gitu, why not, gitu, tapi berarti, apa sih, job postingnya diplomat tuh, apa sih yang dibutuhkan, you check it out, gitu, perhatikan keywords yang digunakan, yang dicari tuh kayak gimana, mulai, oh iya, strategi lain ya teman-teman, dalam cari kerja itu adalah networking, gitu, saya, saya suka, suka pada apa ya, kadang-kadang orang bilangnya, ah, apa sih, kayak misalnya jadi kayak orang dalam, nggak orang dalam juga sih, maksudnya networking, you reach out to those people, misalnya Clara nih, udah jelas, aku pengen, tetap pengen tuh jadi diplomat, kamu udah networking ke mana Clara, untuk mencapai cita-cita itu? Mungkin, kenal sama beberapa diplomat, that's very good, kenal sama beberapa diplomat, jadi kamu sekarang udah punya, udah punya lingkungan diplomat kan sebenarnya? Iya, more or less. Oke, kamu pernah nggak cari tahu, eh gimana sih cara yang jadi diplomat, what should I prepare from now? Sudah mbak. Oke, apa jawaban mereka? Yang harus di-prepare adalah, karena itu CPNS, berarti kan ada hal-hal yang memang, harus dipelajari seperti SKD, dan juga SKB. Lalu juga mereka mention terkait, pada saat nantinya itu, yang paling banyak adalah, tes psikologis, dan juga interview-nya sih, yang paling penting mbak. Oke, kalau bisa lebih dalam lagi, untuk cari taunya ya, maksudnya misalnya, interview-nya seperti apa? Pertanyaannya apa? Jawaban yang diharapkan itu yang seperti apa sih? Kira-kira gitu loh. Karakter seperti apa sih, yang lebih akan dipertimbangkan, untuk lolos. Itu yang penting. Karena contoh, semua tempat kerja apapun itu, punya culture yang beda kan ya, Clara. Jadi, itu kamu perlu tahu, lebih banyakin ngobrolnya lagi. Terus reach out sama orang-orang, yang juga mungkin related. Terus kayak misal, hal sesimpel ini, aku nggak tahu, mungkin Clara udah nanya, CV pakai bahasa apa, Clara? CV? Iya, untuk CV-nya pakai bahasa apa? Yang mereka expect. Untuk itu, saya belum tahu sih mbak. Nah, maksud saya itu. Jadi, kamu bersyukurlah punya lingkungan orang-orang yang sesuai, berarti kan, dengan yang kamu ingin capai. Then, use the source. Use the resource. Jadi, pakai lah itu, maksudnya untuk cari tahu. Jadi, dimulai dari yang teknikal dulu deh. Misalnya, tadi dikatakan, harus belajar SKD ya, SKD-SKB, interviewnya juga begini-begitu. Nah, itu cari tahu lebih. Karena, semakin kamu lebih prepared, chance kamu untuk stand out itu, from the crowd, itu lebih besar, Clara. Trust me. Gitu. Dan, saya nggak tahu ya, kalau di dunia corporate, itu, referral itu sangat matters. Clara, tahu kan maksud saya, referral seperti apa? Paham, mbak. Oke. Nah, coba di-check, gitu, kalau di dunia diplomat ini, apakah referral itu, sepenting itu, recommendation letter itu, akan membantu, apa enggak, seperti apa? Gitu. Jadi, di sini saatnya teman-teman, punya critical thinking yang oke ya. Ini contohnya Clara nih, yang mau jadi diplomat. teman-teman yang lain kan, saya nggak tahu, lain-lain kan, tadi jawabannya juga lain-lain. Mulai dipikirkan gitu, oh, aku mau kerja di satu corporate, big four. What it takes ya, untuk menjadi, untuk menjadi salah satu dari, itu, dari, dari apa, employee di big four itu, apa sih? Gitu. Itu mulai reach out, cari koneksi di LinkedIn. Di sini, udah pada punya LinkedIn belum sih? Bisa, saya tahu di chat, do you have LinkedIn account, teman-teman? Do you have LinkedIn account? Oke, ada yang jawab nih. Very good, punya, punya, nggak sekedar punya ya. Punya, kamu pastikan punya branding yang oke. Gitu, jangan sampai punya, tapi isiannya kosong. Ketika CV-nya nanti udah oke, ini ya, kan kita belajar CV ini hari ini ya, nanti masukin ke situ. Gitu, jadi brandingnya harus oke. Fotonya udah punya yang profesional, kayak tadi, ini cuma contoh tadi siapa yang sebelum ini? Arindra ya? Eh, Audi, Masukkan ke situ. Jadi kamu kelihatan profesional di situ, dan cobalah lebih aktif. Reach out to those people, yang kira-kira akan membantu, leverage your chance to get a role. Gitu. Kok bisa sih Maya, apa namanya, keterima di Indeed, itu tuh kayak, I don't even, I mean, I speak English, tapi aku bukan native loh. Dan aku satu-satunya orang Indonesia di company yang Berlin itu, dan di Manara yang US. Ya, kita juga reach out juga sebenarnya gitu. Maksudnya, bukan berarti reach out itu, gimana ya, reach out tapi kan tetap melewati tes-tes ya. Jadi reach out itu penting untuk tahu strateginya, kira-kira gimana ya. Mulai lupa passwordnya, pakai password Mas Rian, tolong. Atau terpaksanya bikin lagi. Tapi perlu punya, 16 juta ya, terakhir ya, datanya 16 juta orang Indonesia sudah menggunakan LinkedIn, dan saya sebagai recruiter, termasuk dari sekian juta recruiter yang mencari orang atau kandidat melalui LinkedIn. Jadi, kalau di LinkedIn tidak ada keywords yang sesuai, mohon maaf, ketika saya search, mungkin profil Clara nggak akan keluar. Gitu ya. Jadi, sekilas info tentang LinkedIn, saya juga ada kelas terpisah soalnya itu kayak 2 jam sendiri, tapi intinya, untuk Clara, you've been doing great, kamu sudah punya networking-nya, cuma kamu kayaknya perlu cari tahu lebih, Clara. What do you think? Does it make sense? Make sense, Mbak. Oke. Because you have the, I mean, kamu punya pengalamannya, kayak exposure tadi, seperti yang Pangeran bilang ya, international exposure-nya juga sudah ada. find out more. Cari tahu lebih lagi. You need to stand out from the crowd. Gitu ya. I would be happy kalau saya bisa stay in touch dengan teman-teman semua. Nanti bisa, ada beberapa yang masih in touch ya, kayak ada mantan partisipan gitu ya, di UPN, terus mau masuk, pengen apply Goldman Sachs, terus dia nanya ke saya gitu kan. Itu tuh saya malah senang gitu. Jadi, let's stay in touch ya. Dan be careful, tadi sudah ada ya, typo apa segala macam. Terus kita lanjut ke CV yang berikutnya. Ini ada, oh, ini punya, ini adalah Andi Pangeran. Mas Andi masih di sini enggak, Mas Andi? Tidak. masih, oh lemes, Mas, udah bosen ya ikut kelas saya? Enggak, enggak. Saya bucanda. Enggak apa-apa bosen kok, enggak apa-apa. Saya harap sih enggak. Cuma, yaudah, enggak apa-apa. Ini adalah contoh CV yang sesuai dengan yang tadi, Fang Companies itu. Sebenarnya ini is a good CV. That's why I mention, the CVs yang kita bahas, sebenarnya udah yang kategori bagus. Mas Andi, ambil template di mana, Mas Andi? Sebenarnya ini punya teman saya, tapi saya ubah, soalnya saya lihat juga, saya prefer yang ATS-ATS yang gitu, misalnya kayak, ya, yang ATS friendly CV ya. Oh iya, tadi belum senggol mungkin teman-teman. Apa sih ATS intinya, teman-teman, bahasa paling gampangnya, banyak company yang menggunakan sistem untuk mensortir CV yang masuk. Karena udah banyak banget CV yang masuk, jadi sortiran pertama itu pakai sistem, namanya ATS. Bukan berarti CV-CV yang tadi, kayak punya Clara, punya siapa tadi ya, Audi itu enggak bakal lolos ATS itu enggak. Tapi, kalau untuk istilahnya paling aman, yang paling aman memang yang model plain seperti ini itu pasti ke lacak ATS. Ada banyak situs yang membantu untuk ngecek Mas Andi juga nih ya, biar Mas Andi tahu. Mas Andi pernah enggak ngecek ini? Eh, lolos enggak ATS? Itu pernah enggak? Itu sebenarnya belum sih. Oke, mau tahu enggak bisa ngeceknya di mana? Iya, mau tahu. Aku kasih ya. Ini aku, aku ini dulu. Aku, ini di sini salah satu, ini salah satu ya, saya enggak bilang ini, hanya ini gitu. Sama-sama Clara. Hanya ini. In touch ya Clara, saya suka, saya berusaha selalu bantuin, langsung di carrier kit, biasanya kita komunikasinya ya. Nggak, saya sambil sekitar. Tapi, maaf-maaf kalau postingan saya jarang, saya belum cukup waktu, tapi kalau untuk DM, insya Allah saya bales. Oke, jadi di jobscan.co, teman-teman itu bisa cek, ini kelacak enggak sih sama ATS? Itu salah satu contoh. Kita akan kembali ke CV Mas Andi ya. Andi Pangeran, Punta Dewa Bantul, oke. Oke, oke. Ini bisa dibikin clean ya. Ini, ini connect enggak? Mas Andi? Connect. Oke, yang penting dicek ya. Ayang pas ini. Oke, again, this isn't bad, tapi aku enggak melihat value yang cukup ya, karena kalau lihat dari pengalamannya kan lumayan nih, pernah ikut debat lah. Nah, mungkin, mungkin something like this. Misalnya, poin apa ya yang paling, kalau dari prestasi sekolah, prestasi sekolah, prestasi kuliahnya termasuk yang top of the class enggak, Andi? Prestasi kuliah maksudnya? Di UMY ini, termasuk yang top of the, kayak krem de la krem enggak? Termasuk yang oke enggak? I think so. Oh iya? Berapa GPA-nya? Saya 3,84 sih. Oh, iya itu bukan I think so, itu iya. Jangan merendah ya, teman-teman tuh sering, kayaknya iya. Jangan deh, kalau emang iya, ya oke, iya. Ini contoh, cuma contoh ya, cuma contoh ya. Misalnya, kalau aku melihat ini, lagi-lagi saya tuh selalu melihat dari CV-nya ya, karena belum kenal sama teman-teman. I'm skilled in, misalnya kalau aku lihat dari CV-nya, kekuatannya tuh ini. nanti saya lagi ketik, sabar. And event management. Itu apa lagi ya? I'm able. Apa sih yang bisa diindikan dari seorang Andi? I'm able. I think ini deh, contoh, contoh, contoh. Misal, misal initiative. And, apa, contohnya mungkin seperti ini. ini hanya contoh sekali lagi. Tapi, teman-teman yang lebih tahu, kekuatannya di mana, apa yang mau dijual. Dan ini belum relate dengan role. Nggak ada role-nya kok. Nanti kalau teman-teman mau apply, berarti dipikirkan lagi. Dilihat requirement-nya. Kemarin ada misalnya, orang mau apply sebagai product manager, wih, kalau product manager, salah satunya, dia harus berpikir analytical, dia harus, apa ya, kemarin tuh, sebentar, bisa project manager, ada project management experience. Nah, tadi tuh, siapa tadi namanya yang punya project management experience itu kan jadi bagus banget gitu kan. Nyambung dong, aku punya itu. You sell it. Kamu bisa tunjukkan itu. Apa namanya, kayak contoh, saya bilang top 10 persen, ini kan gambarannya dari Andi Pangeran yang katanya 3,8 ya. Saya nggak tahu anggap persisnya berapa, tapi ini kan kelihatan wow gitu loh, dari sisi apa namanya, GPA. Tapi mungkin bisa ditambahin sesuatu yang juga, karena ini head, pernah head juga, mungkin leadingnya bisa disenggol leadership experience-nya. Seperti itu Mas Andi ya. Terima kasih. Misal, saya lihat nih ya, ini contoh nih, ini contoh nih. Dia menulis editor and content writer. Kalau saya, mungkin bisa saya kuatkan menjadi gini. Ini past, in the past ya, sebenarnya. Oke, in the past. Misalnya gini, ini kelihatan kamu lebih, kamu tuh lebih, apa ya, bentar, aku tulis dulu aja. misalnya, karena content writer online. Ini contoh dimana, kayak, kita mengganti satu bullet points dengan sesuatu yang lebih valuable. Gitu. Tapi aku bingung misalnya ya, aku bingung gimana. Googling aja gitu. Apa sih yang biasanya content writer lakukan, content writer job description cari di situ. Gitu. Kalau yang kira-kira valuable dan memang teman-teman lakukan, masukin. Karena lebih, lebih ada value. Does it make sense? Andi? Iya, mbak. Make sense. Iya kan, kelihatan kan, gitu. Jadi kayak kamu tuh, kamu tuh analyticalnya tuh kebaca di sini, tanpa kamu bilang, kamu analytical, itu kebaca. Gitu loh, itu mau saya tuh kayak gitu. Jadi ada value yang lebih, gitu loh. Terus misalnya di sini ya, ada skills ini ya. Ini kan sebenarnya kan enggak ya, kalau untuk soft skill, nanti dicek lagi. Tapi ini ada mungkin beberapa yang kamu bisa masukkan menjadi summary, gitu. Karena ini kan di sini enggak ada ya. Tapi malah ini nih, kekuatanmu mungkin di event management. Nah kan kamu juga pengen dilihat sebagai orang yang analytical kan, buktikan di sini. Gitu. Enggak perlu ada lito, enggak usah enggak pede. Graphic design, enggak graphic design, gitu ya. Jadi enggak usah pakai lito, gitu. Itu, oke. Gitu Andi, ada pertanyaan enggak sebelum kita move on? Si, move on. Andi? Enggak, mbak. Terima kasih. Oke. Langsung ini ya, shoot me di chat kalau misalnya ada pertanyaan. Andini ada enggak? Andini? Enggak datang ya? Kalau enggak datang aku sekilasin aja ya, biar ini yang datang ke bagian. Nah ini, ini kemarin tuh aku cuma mikir gini, ini enggak perlu teman-teman ya, karena ini ngulangin. Ini kan enggak ada. Ini kan 30th University Student from UMJ ini sudah ada di sini. Sudah ke-reflect. Jadi enggak perlu diulang, ini enggak, enggak, enggak. Jadi enggak adding value ya untuk CV kita. Tapi mungkin bisa. Mbak, maaf, belum kelihatan. Terima kasih. Kamu sudah memberitahu. Nanti kasih tahu lagi ya. Oke. Nah, jadi ini, ini enggak perlu. Sebenarnya ini ngulang gitu. Ya, udah kelihatan ya. Jadi ini tidak perlu diulang lagi, karena sudah ke-reflect gitu. Misalnya bisa diganti dengan kalau aku baca ya, si Andini ini, sayangnya Andini ini enggak ada ya. Jadi aku enggak bisa ngecek. Aku sih ngeliatnya dia tuh kayak highly motivated international relations graduate dengan X years of experience in, nah, kita lihat di sini nih, project management. Aku lihat sih, project management experience. I also have a keen interest in apa? Apa sih yang mau disenggol interest di mana misalnya? Kayak, nah ini dia juga ngomong ternyata. Ini aku belum baca. Tadi udah kelihatan soalnya di sini dia project management kuat. Eager to join X team and contribute to the growth of the company. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan eagerness join kemana itu bisa seperti itu. Eager to join Tokopedia team and contribute to the growth of the company gitu misalnya. Tapi di sini ini perlu diingat bahwa ini tujuannya bukan mengulang CV ya. Bukan mengulang kita kuliah di mana. Enggak. Enggak. Tapi buat kita menjual apa yang kita miliki. Ini agak mencong kayaknya. Agak miring. Oke. Expected. Ini gak perlu SMA-nya ya. Ini juga udah aku coret. Ini juga perlu lebih concise sih. Karena gak usah yang entusias-entusias. Lah, ada yang baru datang. Oke. Contact. Nah, ini harusnya di atas. Contact itu harus dipermudahlah rekryuter. Untuk foto kira-kira gimana? Perlu diubah gak? Teman-teman, menurut teman-teman fotonya perlu diganti gak? Fotonya gimana? Ada yang menjawab fotonya perlu kenapa Andi? Kenapa Levi? Wih, kayak kenal ya. Padahal namanya Leviana. Kenapa perlu diganti? Perlu yang lebih profesional? Iya. Tapi belum. Jadi ini tuh kayak apa namanya? Sedikit pixelated. Tapi juga aku jadi ingat foto ijazah. Jadi gak stand out. Ingat ya, kita gak perlu foto yang segitunya serius. Enggak. Tapi kalau foto ijazah, janganlah. Menurut aku kurang stand out. Jadi perlu sih. Perlu diganti. Dan yaitu, agak pixelated sedikit. Jadi ini lebih baik diganti. Kita langsung ke yang berikutnya ya. Karena gak hadir. Jadi mungkin belum bisa bertanya juga. Oke. Anisha. Eh Anisha lagi. Anisha. Bentar, bentar. Aku harus mengulang share screen karena dia tadi gak mau baca. Anisha. Eh, kok Ani? Kok ini Andi Pangeran lagi ya? Ini. Udah kelihatan belum nih Anisha? Sudah, mbak. Oke. Anisha Desyana ada gak? Datang gak ya? Anisha. In general, I like the CV ya. Dari sisi clean ya. Dari tadi kan kita membahas yang CV yang sebenarnya udah lumayan oke yang teman-teman lain bisa belajar dari CV-CV ini. Oke. Kita lihat dari personal statementnya. Udah ya. Oke, thank you. I'm a young creative, hard worker, and enthusiastic person with a lot of experience working in a team who is flexible and enjoy learning. Nah, ini juga dari sisi grammar itu mungkin gak bisa dibilang, oh salah grammar-nya, tapi it's off gitu loh. Kayak disambung-sambung-sambung. I have good writing skills as well as good time management. Oke, dia mau tunjukin good time management. Strong determination to perform grammar and able to speak bahasa Indonesia. Ini juga sebenarnya gak perlu ya bahasa Indonesia, English, Japanese karena sudah bisa dibikin langsung di language. languages, nah ini malah sudah ada gitu kan. This is good. Ini bagian ininya professional working. Eh, bukan professional working sih. Biasanya professional aja cukup sih, tapi ya oke. Gak jeopardize juga. Cuma ada, ya itu tadi aku bilang it's off ya. Terus yang kreatif ini juga aku merasa it's a bit off gitu. Anissa-nya gak dateng ya. Saya tuh pengen tahu apa sih. Kayak misalnya ini ya, dia tuh participated as a representation of India, tapi apa yang dilakukan gitu loh. Padahal ini dia sampai ke India ya, tapi ini perlu dielaborasi. Jadi, lagi-lagi jangan sampai kita hanya menuliskan oke kegiatan ini, tapi gak ada penjelasannya itu yang sayang gitu. Sayang aja, sayang gitu loh. Creative the podcast, creative content. Apa hasilnya? Apakah dengan ada podcast itu misalnya, misalnya ya, wah podcastku yang dengerin tuh setiap bulan bisa seribu gitu. Misalnya gitu. Itu kan perlu ada penjelasan ya. Itu biar lebih wow. Kita kan mau biar lebih wow. Dan biasanya gak kayak gini. Kalau teman-teman perhatikan tadi, strukturnya, tahunnya di sebelah kanan lebih rapi ya. Biasanya commonly seperti itu teman-teman. Jadi, yang atas adalah role, bawahnya adalah di mana, baru sebelah kanan itulah si tahun. Ini agak kebalik. Bukan apa-apa. Salah gak? Gak ada yang bilang salah. Cuma lebih umum, lebih rapi memudahkan rekruter untuk men-scan, men-scheme. Schemingnya lebih enak. Gitu. Active the podcast, oke kesatuan mahasiswa, oke. Oke, tapi clean gak? Ini clean. Ini mudah dibaca, ya. Gitu ya. Cuma nanti perlu dicek apakah beneran emang kebaca sama si job scan, apa, ATS atau enggak. Gitu ya. Ini karena orang yang gak datang, kita move on ke. Azura datang gak? Ada gak Azura? Azura? Ada mbak. Oh, suaranya muncul. Oke, halo Azura. Azura, aku share ini ya, aku liatin CV-nya ya. Kita discuss ya Azura ya. Oke, Azura, what do you think about your CV? Menurut Azura, ada gak yang bisa di-improve atau ini udah oke? Ini ya, biar teman-teman lihat juga. Azura, what do you think about your CV, Azura? Azura, what do you think about your CV, Azura? Menurut teman-teman CV-nya Azura, ada yang bisa di-improve atau sudah cukup? Apa? Tadi ada beberapa kali loh, aku bilang loh, eh lebih baik gitu CV-nya. Apa kira-kira? Terlalu panjang, very good. Berarti Mas Mish Bahul diam-diam mendengarkan. Font? Font masih lumayan. Font masih satu halaman aja. Yes, Alfie, thank you. Ada lagi gak? Ada lagi gak? Kita lihat ya. Dari ini, ini kan yang work experience nih. mungkin teman-teman mau baca dulu. Dia menuliskan LO, dia zone officer. Oke, ministry of finance. Director of PR. Ini yang ministry of finance, ini organization. Maksudnya ini tuh kayak magang ya, Azura ya? Bukan, itu lebih ke volunteer sih. Apa, sorry Azura? Lebih ke apa Azura? Azura? Itu volunteer. Oh, volunteer. Nah, supaya tidak misleading, ini teman-teman juga ya, sambil mendengarkan, lebih baik jangan di dalam work experience, karena saya mengira Azura punya pengalaman bekerja di ministry of finance, of the Republic of Indonesia. Jadi, lebih baik kalau volunteer, itu di volunteer section, seperti tadi aku sudah contohkan. Terus kalau organization, ya di organization section ya. Jadi, supaya gak misleading. Dan ini memang benar, tadi beberapa sudah, ini kepanjangan, dan typo hati-hati ya, ini language ya. Oke, terus dari sisi key accomplishment-nya, kita lihat apakah. Oke, ini sudah pass, biasanya commonly, kalau yang memang sudah in the pass, kita pakai pass-kan semua. Yang masih sekarang, kita pakai present, bukan ink. Jadi, itu salah satu hal juga, karena, apa namanya, supaya ini ya, supaya enak dibaca ya. dan ini, oke, ini, ini daripada, cuman, cuman menunjukkan, oh cuman nukerin scan bear code, coba dipikirkan lagi, diingat, diingat lagi. Saat itu, ada gak yang lebih, bisa add value, yang bisa aku masukkan ke CV-ku. Gitu, gitu. Mungkin malah, mungkin, ini kan saya gak tahu ya, mungkin, responsible for, apa namanya, official merchandise of, 1,000 participants. Wah, itu kan lebih, lebih wow ya, gitu, kalau teman-teman, bisa bandingkan, daripada sekedar kesannya, kayak, cuma ngasih merchandise, padahal aku yakin, gak mungkin, pasti Azura melakukan hal yang lebih. Kira-kira ada gak Azura, yang bisa di, ini, di perkuat di sini, Azura? Bisa sih, Mbak Jemen, karena kemarin, bikinnya jadi yang, terlintas. Kayak, pikiran itu doang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Memang, kalau apa namanya, bikin CV, sebenarnya gak bisa, cepat-cepat gak bisa. Jadi, nanti mungkin dipikir lagi, tahu kan dulu yang, kalau aku gak ngurusin, orang-orang sejuta umat itu, gak dapat merchandise, gitu, misalnya. Terus, sebagai direktur PR ini apa, gitu. Nah, untuk foto teman-teman gimana? Udah cukup, atau ada yang perlu diubah gak sih? Kalau dari teman-teman? Foto sebenarnya oke ya, tapi ini kepotong, gitu. Jadi, agak zoom out, bahasanya apa ya? Ya, zoom out ya, agak mundur itu akan lebih bagus, gitu. Senyum dikit juga lebih bagus, karena biar approachable. Tapi ini, yang pasti foto sebenarnya gak terlalu gimana banget. Cuma ini, kalau aku menyarankan tidak kepotong kepalanya. Dan ini, biasanya ada GPA ya, apa namanya, Azura, gitu. Gitu ya, Azura, kalau ada pertanyaan, langsung di chat aja, yang pasti nanti diingat-ingat, karena sayang, sayang deh, kayak misal, yang mana nih? Yang ini misalnya, ada gak sih yang mungkin lebih bisa aku sampaikan? Dulu saya pernah juga sebagai International Public Relations-nya UGM, gitu. Dan, apa yang bisa kita sampaikan di sini, gitu loh. Kayak tadilah yang content creator, itu kan juga, kita fokus di, menunjukkan sisi analitisnya kita, gitu. Itu lebih menarik. Untuk recruiter, jadinya pengen, ah, aku coba telepon, aku coba pengen tahu. Oke, next, kita ke CV-nya Indira, datang gak? Indira siapa nih? Kak, Kak Trun ada. Datang gak? Enggak ya? Oke, oke, oke. Eh, ada suaranya ya? Halo? Iya. Halo Indira? Indira, ini CV-nya, kalau menurut Indira, ada yang bisa di-improve gak sih Indira, dari, dari kita, apa, workshop ini? Kayaknya lebih ke wording-nya aja sih Mbak, kalau di aku. Kalau aku ya, kalau aku ngeliat ini tuh, sebenarnya, this isn't bad ya, si summary ini. Cuma ini ngulang lagi nih, menurut aku, eh, gak bisa aku block ya. Yang I am currently, in my second year ini, menurut aku, instead of, saying that, daripada mengulang itu, kalau aku mungkin lebih bisa, bagian dimana accomplishment-nya, misalnya, misalnya, especially, misalnya apa ya, apa sih, kalau aku liat dari CV-nya, kayaknya ini gak sih, provision. Iya gak sih, banyak di event management dan journalism. Correct me if I'm wrong, Indira. As in my experience, Mbak, Casual Labor 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 Labor. Oh, gak, gak, gak. Ini contoh sih. Ini contoh. Ini contoh. Kalau yang experience-nya Indira, lebih ke apa? Gak, gak, ini contoh. Maksudnya, yang paling kuat di apa? I think yang casual labor, karena itu magang pertama aku. That's nice. Oh, itu magang ya? Iya. Kalau magang ya, biar ketahuan magang, itu biasanya memang dalam kurung in brackets, kayak internship. Gini teman-teman, aku gak tau ya teman-teman mungkin ada sebagian yang udah tau bahwa kalau magang itu nilainya itu bisa dibilang hampir mirip kayak kamu pernah bekerja sebenarnya, jadi itu valuable dan if I were you Indira, aku juga akan senggol disini sih apalagi magangnya kan maksudnya kelihatannya kayak di DPRD loh gitu, jadi if I were you aku akan senggolin ini salah satunya kayak tadi yang with an internship experience at tapi kita lihat juga ya kita kan mau apply-nya kemana kalau Indira pengen apply-nya kemana sih Indira let's say ke menuluh deh Mbak kementerian ya, oke rata-rata kayaknya masih cukup banyak juga yang kementerian nah tadi aku udah nanya ke Clara Clara sudah melakukan networking initiative untuk mencapai cita-cita ke apa namanya tadi dia diplomat ya, jadi diplomat, kalau Indira udah belum, udah melakukan semacam networking initiative belum untuk itu udah sebenarnya tapi gak begitu gak begitu, it's not that deep oke, gak apa-apa gini, satu hal yang saya salut ya sama teman-teman zaman sekarang di zaman saya dulu semester 6 kayaknya belum deh gitu masih belum terpikir untuk networking dan lain-lain gitu tapi kalau udah ada inisiatif itu atau yang belum dan baru mulai saya acungin jempol sih maksudnya it's good gitu karena bagaimanapun sebagai orang yang masih kuliah dan belum tahu dunia kementerian lu seperti apa perlu cari tahu ya kan mungkin satu saran dari aku ini, ini, ini aku kalau aku ya kalau aku mungkin tidak akan memasang banner yang tidak relatable ya ini kenapa, kenapa pakai pakai tangannya Indira biar apa gitu loh itu actually a template from Canva I forgot to change it oh, okay that's why no wonder karena kan gak relatable ya itu ya terus bagian apa namanya ini juga hard skills seharusnya ya tapi tadi udah aku sampaikan juga so basically kembali lagi bahwa oh ini ada yang lupa ini gak perlu ya birth address juga gak perlu lengkap jadi buat teman-teman gak mesti yang komen lu gak mesti yang pengen jadi diplomat pokoknya mulai dipikirkan strategi untuk networking kemana kalau ada teman-teman disini yang pernah jadi asdos ada gak yang pernah ngasdos saya sih dulu pernah teman-teman ada gak disini yang pernah jadi asisten dosen ada gak ada gak Yusuf ini maksudnya pernah apa pernah ngasdos oke intinya buat teman-teman yang pernah menjadi asisten dosen dan merasa pekerjaannya bagus saat itu tuh sebenarnya bisa lukulon-nukul minta recommendation letter gitu Assalamualaikum Pak Imam mohon maaf Pak sebelumnya kan misalnya udah udah selesai ya udah 6 bulan gitu kan yaudah minta gitu recommendation letter kira-kira bagaimana ya Pak apakah Bapak berkenan gitu karena it helps gitu loh itu memberi memberi apa value lebih gitu loh buat teman-teman semoga banyak ya yang sudah pernah menjadi asisten dosen juga atau pernah bekerja juga bisa minta ke past employer gitu jadi itu bagus reference letter itu bagus ini resa juga kayaknya mirip yang pangeran ya resa dateng gak dateng mbak halo resa resa ini ambil template dimana di resume worth it resume worth it nice kamu udah tau resume worth it padahal aku taunya aja jaman udah lulus kuliah kerja di metro habis itu deh kayaknya jadi belum waktu kuliah gak tau jadi it's good you did some research dan ini yang aku bilang clean tadi teman-teman perhatikan bedanya ya tadi yang belum clean tadi punya Clara ya itu bisa dibikin clean kayak gini jadi gak ada angka-angka atau apa ya gak ada angka-angka di belakangnya gitu this is clean the template is good a student of hanya memang ini bisa gak perlu diulang if I were you maksudnya kayak sekilas aja kayak recent graduate of apa tapi apa kekuatannya apa gitu kayak misalnya ini ngomong I love to explore new things arahnya mau biar apa biar dilihat sebagai apa sebagai orang yang gimana gitu I'm looking for new roles which mean oh kamu lagi cari internship ya iya waktu itu oh oke ini sisi lama ya udah internship berarti udah sempat waktu itu sempat mau tahap wawancara cuman karena gak bisa jadi gak ambil oh oke oke gak apa-apa mungkin bisa coba cari ini lagi ya kesempatan lagi ya sebelum lulus ya ini udah nice yang bagian ini terutama ya karena kan apa namanya seperti formula yang tadi ya flexible and fast learner individual atau professional aku lebih suka who can adapt to new work environment oke lah nah terus ini juga dari sini yang gak perlu nih siapa resa ini gak usah karena ini SMA ya this is good expected dan ini juga biasanya sih enggak atau kalau mau pakai relevant coursework titik 2 gitu tapi 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 kalau dirasa tanpa ini sepi banget ya mbak si Viku nah itu masih bisa dipertimbangkan lah gitu tapi kalau dari sininya aja udah banyak gak perlu student executive board faculty of social and politics oke ini ini hal kecil tapi ini jadi kelihatan gak rapi ya ini harusnya di sampingnya bisa di reformat ini juga jangan terpisah ini jadi agak gak enak dilihat ya resa kerasa ya iya bisa dibikin atas bawah ini sebenarnya gitu terus oh tapi ini title-nya ini kok ada dua title ya kalau aku malah berpikirnya student executive board faculty of social and politics dash-nya terus ini secretary of intellectual insight development jadi ini kayaknya agak misstructure nih gitu conducted in depth maintaining records oke organizing nah ini kan tenses-nya harusnya sama ya ini kenapa typo ya kayaknya ya iya typo oke be careful ya aku tahu aku tahu ini kan semua dadakan mungkin gitu kan tapi next time be careful pekan keilmuan oke 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 mungkin bisa pakai car tadi challenge-nya apa kamu ngapain di event itu sebagai apa action-nya ngapain result-nya apa gitu sebagai treasure karena kan lebih ke kamu fundraise ya resa 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 iya fundraise ya fundraise iya nah mungkin bisa di bullet point yang ketiga itu yang hasil dari fundraisenya sih sebenarnya gitu maksudnya race 5,000 ya aku biasanya USD berapa rupiah gitu dalam event apa gitu misalnya skills and abilities oke biasanya sih skill aja ya yang hard sih biasanya oke if you have questions nudge me on the chat kita ke CV yang berikutnya ya kita lihat ya ini aku senang sih karena CV-CV yang ini memang udah lumayan banget gitu ya Salma datang gak Salma? ada gak Salma? ya ada halo Salma Salma Alisa oke what do you think guys ini jangan pada ngantuk dulu dong ini belum jam siang loh what do you think guys Salma Alisa CV-nya ini gimana menurut teman-teman ada yang perlu di improve gak? ayo mas siapa nih Mbak Aulia Surya Mas Fadil ini Mbak apa mas nih Mbak Hayu mungkin Mbak ya Mbak Mira ayo apa yang perlu di improve ini dari CV-nya Salma Alisa nih aku liatin ke bawah aku juga sambil baca oke manage official oke education history ada lagi gak? very good oke kita mulai ya jadi education history tadi Mbak Salma sudah kita info ya Mbak Salma ya kalau education cukup dari yang kuliah aja dan tadi cara penulisannya juga sudah sudah ada contekannya ya biar lebih rapi gak kayak gini GPA juga jangan lupa proyeks untuk proyeks oke lah sebenarnya lagi-lagi ya karena gak ada rule of thumb kayak gini ini masih oke tapi memang aku kalau aku pribadi ya lebih seneng kalau proyeks pun tuh kayak jelas gitu loh proyeknya apa kita sebagai apa gitu kan jadi lebih enak jadi kayak structured well nah ini juga OSIS ini SMA kan berarti nah ini gak perlu siapa? Salma jadi yang SMA itu gak usah terus yang ini lihat ya kita lihat ya oke staff of public affairs enhanced cooperation oke mungkin bahasanya with comes to contact personal and cooperation coba nanti sambil dicek deh public affairs job description apa mungkin ada yang bisa lebih naikin lagi juga ini gak jelek ya aku gak bilang jelek cuman structure-nya yang agak kurang enak untuk dibaca nanti bisa dirapihin role bawahnya dimana terus sebelah kanan itu tahun oke nah terus ini ini SMA oh SMP gak usah ya gak apa-apa ini kan makanya kita belajar gak apa-apa gak usah sebenernya kemarin sih cuma biar gak kosong aja mbak jadi nah itu itu memang PR aku tahu aku paham aku paham ini kalau hilang dua kan jadi lumayan kosong kan caranya bagaimana that's why misalnya nih kalau mau ngakalin maksudnya biar gak kosong banget project ini di spread out gitu loh jadi dari role apa projectnya bawahnya ngapain pasti jadi lebih penuh kok Salma don't worry gitu dan saranku ya pastinya tambahin dong kegiatannya misalnya volunteer gak ada kan misalnya misalnya ya gitu Salma currently ini juga usah pakai kata ketiga Salma oh oh iya you don't say kayak misalnya samariku you don't say Maya apa namanya Maya is a season career coach gitu gak langsung gini misalnya ini aku coba pikir ya apa ya coba ya my degree contohnya international bentar ya aku lagi ketik misalnya has provided me atau equip me provided me with knowledgeable karena aku kalau baca CV-nya Salma kan memang masih agak aduh apa yang bisa aku tonjolin nih gitu tapi nanti Salma coba cek lagi terus misalnya kalau mau ditambahin yang looking I'm looking to misalnya enhance apa my practical knowledge in the X sector Salma pengen kerjanya dimana sih pengen apply apa aduh itu direct message sorry Afifa saya masuk ke direct message-nya Afifa kerjanya apa tadi sorry pengen DM-nya Simba apa nama mereknya dong apa company-nya apa Shopee mungkin oke Shopee Salma udah tau belum kalau kerjanya Shopee kayak gimana face face terus kayaknya tuh kita dituntut untuk multitasking jadi itulah yang perlu dilihatkan juga di summary so basically reach out to people kamu bisa loh mulai dari sekarang reach out ke orang-orang yang bekerja di Shopee mulai memperluas apa namanya jaring kalau Salma punya LinkedIn gak? punya simba tapi masih kosongan cuma buat mengamati punya orang kamu mengamati siapa? just kidding kalau udah punya lebih baik dibagusin sekalian karena nanti pas udah lulus jaringnya udah punya itu lebih gampang dan reach out to those people jangan merasa hesitant merasa malu bahkan ada loh mahasiswa-mahasiswa ya yang dia berani loh untuk reach out ke saya minta CV-nya di review dan karena sopan ya aku review maksudnya ya dia sopan kok yaudahlah aku ada waktunya aku bantuin padahal ini bukan apa-apa ya kalau ada orang yang saya review betulan dari company itu kan saya dibayar ya dengan cukup tinggi gitu tapi gak apa-apa kalau ada mahasiswa yang sopan kita open nah Selma juga jangan khawatir untuk reach out ke orang-orang tertentu yang mungkin akan leverage your chance to be hired at Shopee misalnya kalau untuk Shopee misalnya gitu ya kira-kira tadi secara culture udah tahu terus bisa reach out siapa oh mungkin aku mulai ini agak-agak deketin salah satunya mungkin recruiters-nya Shopee gitu mungkin kenalan dulu maksudnya kayak aku add new connection apa mungkin bahasa yang lebih umum dulu lah gitu itu jadi mulai ada ininya ada namanya apa connection dari dari kita connection request harapannya kita bisa di accept ya mulai dari situ jadi mulai mulai berpikir ke depan oke gue pengen kerja di Shopee apa aja yang harus dilakukan untuk bisa kerja di Shopee lihat requirement-nya aku pernah lihat salah satu requirement Shopee tapi aku lupa mungkin bisnis development dia mencari orang yang mau ya itu tadi dia mau apa ya kerja yang ad hoc juga gitu maksudnya jadi gak harus yang itu sebenarnya fieldnya dia tapi mau diperbantukan gitu loh jadi kayak multitask gitu nah itu hal-hal yang perlu Salma ketahui juga jadi harus ke reflect di CV gitu itu yang harus ke reflect di CV job requirements diperhatikan ke reflect di CV kalau dari foto gimana teman-teman perlu gak sih fotonya Salma ini diubah apa udah oke kalau fotonya gimana gak ada yang jawab ini udah pada ngantuk ya tapi menurut aku sih aku jawab aja ya menurut aku sih fotonya oke cuma kalau aku dengan melihat apa sih kayak kalau aku ya kalau aku mungkin segini sih gak tau kayak ini agak-agak sedikit kalau yang tadi pas ya dengan pose yang gitu tapi ini mungkin aku headshot tapi bagus fotonya terlihat sangat professional cuma yang nanti perlu dipikirkan konten ya Salma ya iya baik baik harus dikuatin karena itu sayang kalau kalau kamu punya pengalamannya tapi kontennya kurang kuat oke Shayla tadi kayaknya ini Shayla yang tadi ini ya jawab bukannya namanya Shayla siapa nih Shayla Nur Salsabila ya ada ya ada ya ada halo Shayla Shayla aku kita bahas CV-nya ya kalau menurut Shayla ini gimana CV-nya udah oke atau masih perlu diimprove lagi terlalu berwarna kenapa terlalu berwarna kalau dari teman-teman gimana CV-nya perlu diimprove atau ini sudah atau apa yang perlu diimprove nih yang bisa dilihat dari sini sama-sama apa yang bisa kita improve untuk kita revamp di sini jadi teman-teman kita melihat dari kacamata rekruter ya thank you ada yang menjawab apa nih deskripsi dari experience thank you so much Clara yang lain oke kita sambil bahas ya kalau dari Clara tadi experience yes ini bisa lebih kuat ini bisa lebih kuat karena ini kan jadi satu bullet points kan tadi kan aku udah bilang kira-kira di tiga bullet points are good jadi ini sebagai research and analyst staff of FPCI UMB lebih dibuat terstruktur lagi ingat formatnya lebih rapih kalau role dulu company atau UMB-nya gitu kan sebelah kanan tahunnya atau kapannya jadi itu akan lebih rapih terus ini ngapain lagi nih gitu atau enggak ada accomplish apa nih sebagai research and analyst staff karena ini menarik sebenarnya kan kesannya kamu tuh analytical nih terus chair committee nah ini chair committee edu mentor mentoring regional high school students oke as preparation for their college life apalagi nih yang mungkin bisa dimasukkan sebagai bullet points lain gitu loh kalau saranku tiga sih paling tidak tiga ya terus English division terus ngapainnya juga belum tapi basically kita dari atas bentar ya biar enggak berantakan jadi kalau dari atas untuk foto aku mau tanya ke Sheila nih apa yang mau ditunjukkan dengan foto yang kamu lagi megang catatan dan aku suka nulis suka baca oke karena kamu suka nulis suka baca sebenarnya itu make sense dari sisi ya aku kan suka nulis aku suka baca tapi ketika aku melihat foto ini pertama kali aku enggak langsung relating ke situ gitu aku enggak langsung relating ke situ so kalau aku ya ini kalau aku foto fotonya Sheila dari senyumnya dari bajunya dari bagian belakangnya itu kelihatan profesional jadi kalau aku sih tidak tidak mengikutkan yang bagian ini sebenarnya gitu jadi karena tidak terreflect di situ bahwa ini maksudnya adalah suka baca suka nulis itu kalau aku that's me yang kedua ini bisa diperkuat sebenarnya kayak misalnya ekspresif ini kita lihat lagi nih Sheila dari role yang mau kamu apply kamu pengen apply apa maksudnya ininya ya kamu pengen apply apa kamu pengen apply kemana pengen rencananya sih telkom oke kalau aku ya instead of saying ekspresif karena ekspresif aku tahu ekspresif tapi kalau aku malah lebih suka mungkin lebih enaknya kayak gini gak sih coba ya ini ini sebagai contoh instead of ekspresif I would say enthusiastic sebenarnya gitu and with jadi years of ini aku singkat ya biar cepat aja experience terus mungkin aku sanggol yang karena kamu pernah menjadi chair committee ya gak ya kan kamu dipilih sama siapa Sheila universitas enggak enggak sama ini soalnya penitiaan di kota jadi itu dipilih sama penitiaan tersebut ketuanya sama apa siapa yang milih sama ketua panitiannya appointed as your committee at x oke oke berarti bisa diperjelas nanti terus nih aku tutup dengan ini I end this with a very positive note apa apa sih yang kamu yang kamu jago tuh apa sih apa yang kamu apa skill yang paling kamu banggakan si Sheila writing 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 misalnya ini cuma misalnya content writing and blah 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 tapi ingat ya kalau kamu mau melamar ke suatu tempat yang mungkin kebetulan ya tempat itu tidak mencari skill bukan mencari skill writing mungkin disini nanti bisa dimodify gitu does it make sense Sheila yes it does jadi disesuaikan gitu kayak misal mau ngelamar ke telekom aku jujur you need to check bahasanya bahkan aku I'm not really sure if they're using English atau bahasa I'm not really sure itu hal-hal yang perlu perlu Sheila cek seperti tadi aku bilang ke teman-teman yang lain ya cari tahu kalau udah tahu mau ngelamar kemana tuh udah PRnya sekarang mulai cari tahu gitu what it takes apa sih yang mereka cari dari seorang employee-nya telekom gitu nah ini juga nih harusnya di interview nanti bisa di apa di translate di interview terus ya itu tadi ini masih satu ya nanti bisa ditambah diingat lagi kadang memang kita suka lupa dan ini mungkin hal-hal kayak gini mungkin kecil ya tapi lebih enak dilihat kalau rapih gitu nanti seperti itu ini apa nih oh certification ini bisa dikasih konteks dikit sih sebenarnya kalau masih ada space-nya kayak apa misalnya contoh dibilang most outstanding delegates out of berapa dari 300 dari 200 itu kan kalau kayak gitu jadi menarik sekali gitu tapi teman-teman perlu ingat gitu maksudnya apa apa namanya oh iya ya dulu aku outstanding student dari sekian nah itu memang jadi jauh lebih menarik ini kayaknya kita ke Danisa Danisanya datang gak? Danisa? Danisa? enggak ya? kayaknya gak ada suaranya ya kalau gak ada suaranya kita cepat aja untuk Danisa yang pasti of course ini ada yang jawab sebentar aku cek sama-sama ya Sheila semoga membantu ini ya tadi kita udah udah bahas berkali-kali ya no no complete address kayak begini gak usah ini kayaknya Twitter ya kalau aku sih memang enggak ya jadi silahkan kalau memang teman-teman mau memberi ini link Twitter tapi kalau aku enggak ini maksudnya billing wall tapi gak ada Danisa nya aku tuh sebenarnya kayak kenapa harus ditekankan billing wall gitu kan karena kan sudah umum ya you speak English bahasa gitu jadi aku gak bisa tanya ya dan ini GPA juga belum ada jangan lupa ya terus ingat cara nulis certificationnya seperti apa tadi sudah saya share ya teman-teman jadi gak seperti ini biar lebih rapih gitu lebih enak dibaca sini juga kita gak menilai sendiri kan kita gak kasih bar penilaian sendiri karena apa yang saya bilang advance I would say tau gak I would say that my English is not so good tapi mungkin buat orang Indonesia lainnya lah udah bagus may gitu tapi buat saya saya merasa saya pengen bisa kayak bener-bener kayak native sih sebenernya oke kita buka Ida Ida ada gak yang namanya Ida Fitriani mungkin datang yes oke Ida kita buka CV-nya ya Ida ini ikut template yang ATS friendly ya teman-teman ya which is good gitu kan oh you speak Arabic nice you speak Arabic fluently yes oh that's nice oke itu satu value mungkin kalau aku bisa menyarankan bagian yang ini sih study abroad experience mungkin bisa disenggol disini sebentar aku lihat kalau gak salah kamu yang ada ini gak sih iya kamu ada ini ya ini exchange ya Ida ya iya jadi international exposure-nya mungkin if I were you I would include somewhere here jadi agak dimasukin disini tapi ini bagus kok ini satu contoh yang aku suka cuma aku gak bisa paham yang ini sebenernya kayak strong maksudnya apa arahnya strong intellect and soul maksudnya it's not common ya it's not common I'm not saying it's wrong tapi it's not really common so basically kembali lagi ke lihat requirements-nya kalau Ida mau kerjanya mau ngelamarnya kemana sih Ida belum tahu sih mungkin ke MNCM yang ada di Indonesia oke 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 terus ini aku lihat ada Indonesian this is good ini udah dijelasin ngapainnya dan oke oke although if I were you kalau memang udah pas ini kan pastan juga nih yang ini mungkin disamain ya led guided directed jadi sama jadi rapih ini juga kayak agak masih aku gak tahu apa mataku tapi ini kayaknya agak mencong ya agak mencong ya ini agak mencong bisa dirapihin aku pikir tadi mataku ya Allah apakah aku sudah setua itu tapi enggak nah terus yang lainnya juga it looks good staff sebentar aku pengen tahu ini dimana oh ini tuh ini kuliah atau atau SMI yang teacher of ITTC ini ini sebelum ini sih ke college ada devotion gitu loh mbak satu tahun sebagai sebelum ke oh gitu administrasi staff oh oke again if I were you kalau aku pengalaman lebih dari yang kuliah ke atas ya tapi mungkin kamu merasa nah itu kan setahun aku pengen masukin gitu jadi well it doesn't really jeopardize but still orang mungkin akan jadi memastikan tapi ini gak rapi ya kalau aku ngeliat eh sorry sorry ini gak gak ini lurus kok lurus kok cuman tadi dari jauh kayak agak mencong finance of student corporation oke secured ini kayaknya masih berlanjut ya who filed koma apa hilang ting ya kan Ida oh ya it's stable oh typo oh typo ya oke dan saran terakhir seperti biasa dibuat di satu satu page gitu bisa bisa kok bisa kalau kalau apa namanya diubah ke satu page pasti bisa oke kita lihat yang ini adalah siapa ini yang namanya Fadiah datang gak ayo Fadiah ini dua yang terakhir nih Fadiah dan ada satu lagi Fadiah CV-nya mau dipakai buat ngelamar kemana Fadiah Fadiah mau buat ngelamar kemana rencananya belum tahu ya oke aku lihat foto oke ya teman-teman mungkin setuju ya bisa setuju ya fotonya looks professional you look approachable it's good gitu tapi kita lihat ya dari sisi summary oh ini masih Indonesia ya bahasanya oke ini yang dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kalau aku aku ini melihat dari pengalaman organisasi dan lain-lain kalau aku akan membuatnya gini kalau aku ya kemarin sempat aku melihat dari pengalaman sebagai staff media sekretaris di TTC dari apa yang aku lihat di CV apa namanya International Relations Student passionate kamu passionate di NGO ya NGO gimana Ibu ada passion di NGO ya kebetulan ngambil ininya NGO oh oke ya jadi saya tuliskan saya bingung juga masih bingung enggak maksud aku kalau emang passionate di situ dan ingin melamar ke situ kan ada kan yang aku kalau udah lulus pengen kerja di NGO karena gajinya gede misalnya seperti itu itu bisa disenggulkan di CV eh di CV di summary kayak gini aku lagi coba ketik ini bentar misalnya resulted to X percent apa namanya growth eh kenapa sih growth growth of new subscribers subscribers ini misalnya contoh ya ini misalnya contoh ya unadaptable karena kamu menulis bahwa kamu pemilik sifat adaptif jadi aku bilang unadaptable international relations students passionate in NGO gitu kan apa gitu kan terus kalau mau dipanjangin enggak juga enggak masalah curated content of staff media which resulted to X percent growth of new subscribers nah ini Fadiah angka-angka kayak gini ini jadi menarik gitu ketika Fadiah menjadi konten apa tadi istilahnya ya sorry staff media ada impact yang dibawa enggak dari situ yang didapat Fadiah karena kalau ini tuh ini enggak jelek cuma kayak membuat desain poster instead of itu scope yang lebih gedenya apa apa ada impact tertentu yang didapat dari situ Fadiah what do you think dan terlepas dari itu kalau aku menyarankan selalu bullet points enggak usah sebanyak ini ya teman-teman jadi 3 sampai 4 udah max gitu jadi ini agak banyak dan makanya ini menjadi 2 halaman juga gitu dan ini enggak perlu ini bukan teknis tapi skill dan word itu udah enggak masuk sih bahkan kadang Excel aja aku karena udah umum udah umum orang bisa Excel tapi enggak apa-apa Excel masih oke word enggak ini enggak ini udah coret terus ini juga instead of membuat desain postingan mungkin bisa lebih ke dengan postingan kamu dengan desain kamu user atau followernya itu naik jadi berapa berapa persen gitu itu lebih itu lebih menarik itu lebih menjual terakhir untuk Raninta Ranintanya datang enggak ya sebelum kita ke FNQ Raninta Raninta enggak datang ya teman-teman bisa lihat CV-nya Raninta kelihatan ya CV-nya Raninta ya oke apa yang bisa kita improve sih teman-teman dari Raninta ini ini this is the last CV yang kita cek kita review apa sih yang bisa kita kita improve kalau teman-teman lihat font oke enggak enak ini fontnya terus apa lagi banyak loh banyak nih too crowded nice terkesan terlalu penuh yes terlalu penuhnya itu kerasa banget ya maksudnya teman-teman aja yang temannya masih bisa merasa ya bukan recruiter gitu ya tapi kerasa gitu ini tuh penuh gitu ini high school juga enggak perlu ya tadi udah berkali-kali kita discuss jadi kita sepakat untuk SMP SD SMA itu enggak nomor ini juga enggak perlu detail academic bukan academic affiliation gunakan common keywords ya biar recruiter tuh cepat bisa langsung taunya gitu langsung aja education gitu terus GPA jangan lupa ya selama masih baru gitu kan date of birth enggak perlu ini juga ini lebih nanti ketika interview atau apa masuk di mana di sini malah ini lebih yang lain ya dan ini kurang menurut aku kurang accomplishment sih tapi saya kayaknya Raninitanya enggak hadir ya jadi aku enggak bisa enggak bisa cek kira-kira dia bisa mau ini accomplishment apa jadi itu sih terus dari sisi ini juga mungkin bisa dirapihin tapi ya itu tadi karena Raninitanya juga enggak ada so I cannot tell her but I think you guys all know by now ini harus diapain biar rapih biar lebih terstruktur terus apa lebih ngejual gitu ya oke I'm gonna stop share for now so do you have any questions teman-teman ada pertanyaan dulu enggak dari kita udah bahas CV kita sempat discuss tentang interview kita juga sempat nyenggul cover letter atau any questions related to career strategy you have me I'm still here gunakan ini waktunya untuk teman-teman bertanya silahkan kalau enggak enak mau on mic bisa langsung DM juga ya langsung chat ke saya langsung I'll be waiting teman-teman do you have any questions do you have any questions ada pertanyaan silahkan loh ini kesempatannya teman-teman kita masih punya waktu untuk bertanya ya saya menunggu pertanyaannya ini dari berapa nih orangnya sekarang 204 kira-kira sudah ada gambaran yang lebih baik enggak untuk bikin CV yang lebih menjual seperti apa sudah komprehensif thank you Syahpatin I'm happy to help nudge me ya di di career kit kalau masih mungkin ini sama-sama Clara tapi aku pengen teman-teman ayo dong aktif ayo dong shoot me with questions masa enggak ada beneran tadi sudah sudah sempat ada yang nanya bagus loh tadi kayak dimana jawab gaji gitu apa apa yang pengen teman-teman tahu ingat ya saya punya pengalaman lebih dari 15 tahun di banyak apa ya ada di corporate ada di startup ada di saya pernah di Metro TV saya pernah di hire agency saya pernah bekerja untuk FMCG saya pernah di OYO itu global startup saya jadi maksudnya saya share seperti ini supaya teman-teman mungkin oh aku pengen tahu nih tentang apa gitu silahkan ini masih saya tunggu ya untuk pertanyaannya kita tunggu beberapa menit mungkin izin bertanya penulisan experience itu sebaiknya diurutkan dari tahun terbaru yang paling update ya Rani ya jadi kalau untuk experience itu dari yang terbaru ini sekedar sharing ya mungkin teman-teman lebih suka dengar cerita ketika saya share beberapa cerita don't get me wrong dari banyaknya candidates yang saya terima itu banyak loh yang udah umur maksudnya berumur gitu ya tapi masih ini nih seperti yang Mbak Lani bilang jadi masih berantakan penulisan susunan work experience-nya jadi saya bingung ngeliat loh ini yang terbaru yang mana gitu ya itu merepotkan jadinya susah nah jadi ingat ya selalu yang paling update gitu dan tadi udah tahu ya yang jangan ada di city yang harus ada di city terus mengembangkan summary jadi PRnya teman-teman sebenarnya nanti kalau ada waktunya misalnya di weekend ini kan ini hari apa sih hari Rabu ya kalau di weekend ada waktu mulai bikin coba iseng bikin formulanya oke dari transferable skills cookie OPPO dan wajar banget kalau teman-teman kadang masih eh tapi transferable skills cookie apa dong ya pernah dengar MBTI test teman-teman pernah itu Mbak Siapa yang jawab buat yang pernah that's very good ya karena udah pernah mungkin udah bisa tahu gambaran kekuatannya dimana tuh bisa dibantulah dengan tes yang serupa itu karena itu free ya teman-teman bisa coba MBTI test untuk tahu teman-teman tuh lebih yang mana sih nanti ada kayak INTJ atau apalah tergantung asing-masing jadi yang condongnya kemana yang diplomatik atau apa is it necessary to input our English proficiency it depends sih sebenarnya kalau if I were you I serve as graduate kalau memang apa namanya English oke masukin aja misalnya punya TOEFL TOEFL score yang bagus atau IELTS yang oke masukin gitu karena kamu bekerja di banyak tempat itu kan butuh ya tetap butuh ya apalagi kalau di startup yang punya company eh punya sorry startup yang global yang punya tim di luar Indonesia so ya kayak contohnya aku contoh share sedikit kemarin aku interview gitu kan dari CV-nya berbahasa Inggris tapi dan orangnya oke banget tapi aduh sayang pak aduh I'm really sorry ini kliennya maunya yang berbahasa Inggrisnya tuh lancar gitu jadi walaupun I know that your profile is very impressive tapi agak susah gitu jadi memang untuk teman-teman yang sekarang ini bahasa Inggrisnya mungkin masih belum mumpuni tapi katanya Mbak Mila kemarin bahasa Inggrisnya teman-teman udah bagus jadi saya gak worried nih tapi kalau misalnya masih ada yang mungkin perlu improve di improve kalau misalnya kurang ada pengalaman di organisasi bagaimana untuk membuat CV-nya oke my question Muhammad Balaputra eh iya iya Muhammad Balaputra ini sekarang semester 6 ya berarti kan sama semua ini semester 6 apakah masih mungkin karena kalau dulu aku semester 6 masih mungkin menambahkan itu jadi pertama dari saran saya adalah menambahkan aktivitas seperti tadi Pak Imam juga sudah bilang aktivitas itu bisa satu organisasi bisa part time bisa volunteer banyak kan gitu jadi itu satu satu poin yang perlu dilakukan sebenarnya gitu karena mau bagaimanapun jadinya nanti CV-nya kosong sekali ya gitu gitu ya Muhammad ya jadi semoga Muhammad di semester 6 ini setelah kelas ini setelah workshop ini bisa ada apa ya ada semangat untuk oke kayaknya aku perlu nambah aktivitas apa nih gitu karena sebenarnya kalau sekarang coba googling aja kayak misal ya ini contoh ini contoh magang-magang online itu banyak banget sekarang gara-gara karena pandemi ya jadi ada trend yang berubah untuk magang jadi gak selalu magang terus kita harus ke Jakarta gitu jadi itu itu perlu banget gitu ya Muhammad ya semangat ya biar nanti CV-nya gak kosong gitu kalau gak mau magang gak mau magang part time kalau gak mau part time volunteer itu paling gampang gitu wah ada yang baru join Fadilah izin bertanya semisal kita mendapat panggilan interview pada dua company oh jangan jangan dong Fadilah kalau memang ada interview di dua company interview belum berarti kamu keterima di satu company atau kedua-duanya so for the interview you would in my suggestion ya ini my suggestion in my opinion ikutilah dua-duanya gitu karena kan belum keterima gitu cuman memang biasanya nanti recruiter kadang-kadang suka nanya kalau dia udah suka sama kamu atau apa kayaknya udah oke untuk proceed Fadilah kamu lagi interview di company lain gak gitu nah kalau aku biasanya aku misalnya aku ya waktu itu aku bilang iya tapi i'm not gonna tell the company name of course jadi aku cuma oh iya saya juga ada recruitment process it's fine gitu tapi jangan sampai karena ada interview di dua tempat terus ah ada dua nih yang satu gak usah tapi kalau kamu bilang waktunya bersamaan ini kita tadi aku bilang yang waktu gak bersamaan dulu ya waktunya benar-benar bersamaan ya berarti kasih tahu salah satu bahwa kamu unavailable di waktu itu Fadilah gitu jadi it's normal untuk minta reschedule gitu gitu Fadilah cukup membantu jawabannya oke oke dari pengalaman pribadi ya maaf bu kalau ada pengalaman kerja gak relate iya gak apa-apa jadi gini jadi gini pengalaman kerja gak relate dibanding dengan gak ada pengalaman kerja itu lebih baik pengalaman kerja gak relate tapi kalau apa namanya misalnya gimana ya karena gini kacamata saya saat ini saya sedang melihat teman-teman sebagai fresh graduate kan jadi pengalaman kerja itu sangat jadi sangat penting tapi kalau saya lagi ngomong sama career changer yang dia punya banyak pengalaman terus ada satu dua yang gak relevan mungkin saya akan copot tapi kalau saya lagi ngomong sama fresh graduate pengalaman kerja masukin gitu terus kalau gak relate tapi gimana transferable skillnya apa Aura apa transferable skills yang kamu bisa tunjukkan dari situ karena kalau kamu punya itu tadi contoh kan kita udah bahas ya ada communication skills ada leadership atau apapun itu kan kamu bisa bawa ke company berikutnya jadi gak relate secara industri mungkin gak relate secara yang dilakukan per se tapi apa transferable skillsnya itu yang bisa kamu jual gitu loh jadi walaupun misalnya kamu dulu part-time ini cuma contoh ya kayak saya dulu part-timenya itu penyiar penyiar perambor saya pernah part-time sebagai penyiar perambor sebagai guru bahasa inggris juga pernah di satu lembaga ada namanya di Jogja eh ini Jogja semua lupa ini LIA LBA LIA nah itu saya jual bahwa saya mampu dari sisi maksudnya saya punya transferable skills communication pasti gitu kan namanya penyiar terus juga event management karena sebagai penyiar saya bikin event dengan close up dengan apa dan lain-lain maaf Bu eh apa lagi permisi mau tanya tentang interview jika ditanya apa yang Anda lakukan untuk perusahaan kami oke satu pertanyaan dulu ya tadi ada Ilham punya dua apa yang bisa Anda lakukan untuk perusahaan kami tergantung requirementnya minta apa kalau requirementnya misalnya tadi apa ya project manager yang contoh yang paling kemarin terakhir saya cek gitu ya CV-nya orang orang asing kita kan udah baca ya dari requirement oh ternyata sebagai product manager kita tuh perlu sangat analytical kita perlu very organized gini-gini-gini ya itu yang kita sebutkan gitu loh based on my experience di organisasi ini kita ngomongnya karena masih mahasiswa organisasi ya waktu di organisasi X saya apa namanya saya oke anggaplah ini tidak pernah memimpin tim oke waktu itu saya sebagai logistik gitu dan apa namanya saya memastikan konsumsi itu cukup untuk semua partisipan pada saat itu dan disitu saya membuktikan bahwa kemampuan saya dalam apa namanya mengorganisir dari sisi dari sisi logistik itu tidak tidak ini ya sudah terbukti dari situ jadi itulah kenapa tadi aku sempat kata kunci juga adalah bikin draft kalau teman-teman cuma ngawang satu ngawang dua gak latihan susah nanti belibet jawabnya gitu on the spot itu aja saya kadang on the spot perlu mikir oke gimana ya kalau on the spot ya tapi karena udah sering latihan udah sering interview jadi bisa nah teman-teman yang belum sering latihan sorry belum sering interview coba bikin draft coba ajak temannya latihan mau kok pasti mau kok misalnya mas Ilham ajakin siapa gitu yuk kita coba yuk gitu apa yang dia bisa lakukan disambungkan ke requirements selalu kayak gitu selalu kayak gitu jadi ingat requirementnya apa terus makanya tadi aku kasih bocoran kan kira-kira pertanyaan yang paling sering apa ini loh itu disiapin jawabnya gitu sama apabila pernah kerja freelance itu masuknya bagian mana ya bu maksudnya di work experience aku saat ini kan aku tergabung di berapa berarti empat company tapi kan itungannya part time semua ya nah itu tetap masuk di work experience karena kan kita dibayar jadi walaupun itu freelance itu di work experience tapi kita masukin dalam bracket freelance biasanya seperti itu Ilham gitu jadi kita gak misleading tapi kita masukin karena itu work experience gak iya yang dibayar kok gitu kalau volunteer biasanya yang gak dibayar ya gitu atau mungkin kayak uang makan gitu ya oke Aviva mbak saya ingin menanyakan jika diberikan waktu untuk menanya apakah bertanya apakah ada pertanyaan biasanya pertanyaan apa yang aman untuk diajukan supaya kita juga terlihat aktif oh maksudnya dari interviewer ya oke this is a good question tapi ini sebenarnya teman-teman di saat ini udah perlu harusnya udah tahu nih apa sih yang perlu tanya pertama adalah kalau kita diterima itu on daily basis job scope-nya seperti apa supaya kita ada gambaran gitu if I'm hired in this position what would I be doing on daily basis itu bahasanya tinggal diutak-atik sendiri sih tapi intinya kalau aku biasanya cek itu gitu untuk ada kejelasan itu sebenarnya aku bakal ngapain aja gitu biar lebih clear terus aku akan biasanya mungkin kadang bisa jadi nyenggol dari goalnya organisasi itu gitu loh jadi misalnya atau gini goal organisasi bisa tapi yang paling sering aku lakukan itu adalah yang berhubungan dengan role aku nanti kalau diterima misal berhubungan dengan sales business development atau sales ya aku akan tanya KPI sih targetnya gitu jadi kayak ekspektasinya untuk orang yang mengisi role ini tuh growth revenue-nya seperti apa gitu jadi kelihatan kamu tuh antusias pengen tahu benar-benar kamu apa ya tertarik untuk tahu lebih lanjut tentang role ini jangan sampai teman-teman di awal sudah bertanya vacation vacation leave itu ada 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 masalahnya aku bilang gini tuh kesannya mungkin buat teman-teman oh masa langsung ngomong gitu ada gitu yang langsung tanyanya misalnya bonus jangan 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 dulu gitu lebih baik yang tadi gitu show them that you are really interested to be part of the company misalnya tadi kayak apa ya tadi ada yang nyebut Telkom ada Shopee gitu kan ya itu gitu yang terkait dengan role yang akan dipegang nanti gitu gitu ya Afifah ya I hope it helps ada lagi pertanyaannya masih 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 aku ini aku kasih waktu teman-teman yang mungkin ada yang apa ya ganjel gitu kayak eh tapi gimana ya kalau nanti interview ini gimana atau apa gitu tadi kita udah sempat ya top top comment questionnya udah ya dari tell me about yourself itu pasti banget dan please jangan menjawab tell me about yourself itu dengan istilahnya kayak aku lahir di mana aku anak keberapa no but what's your accomplishment basically yang mau rekrutment tahu eh rekrutment rekrutur tahu itu kan accomplishments skillset dan kalau kamu tuh fit dengan culture culture fit dengan company gitu jadi attitude makanya tadi aku udah ini ya kasih hint-hint gitu attitude matters a lot gitu bahkan gesture ya ketika online pun kan kelihatan ya kalau kamu gak antusias kamu akan tahu kok teman-teman yang ada disini pasti sudah bisa menilai sendiri masing-masing punya penilaian sendiri oh coach Maya ini kalau coaching dia males-malesan atau dia apa itu pasti udah ada penilaian brandingnya itu yang penting gitu brandingnya seperti apa terus pengalaman berwirausaha seperti membantu ini kayaknya yang ini ya mbak yang punya yang bantu orang tua toko ya bagaimana membuat CV-nya sama aja itu kan masuk di work experience ya mbak itu masuk di work experience di list down dulu apa yang dilakukan biar gampang tuh list down aja dulu baru nanti dari list down yang banyak itu coba di make it concise dan dipilih yang valuable misal dulu saya beberapa kali punya usaha gitu ya tapi waktu itu saya pindah ke luar ikut suami jadi suami saya orang Indonesia tapi kerja di luar maksud saya itu akhirnya saya tutup usahanya tapi kan ketika kita punya usaha itu kan banyak banget yang dilakukan recruiting iya dari karyawan apa namanya finance kita juga ikut in charge terus marketing pasti jadi mbak Sari ini gak apa-apa aku sebut nama ya mbak Sari coba di list down paling gampang gitu apa yang dilakukan nanti baru dilihat dari situ oke oh udah tau kan yang dilakukan udah tau eh tapi selama 6 bulan atau setahun itu aku dengan adanya aku penjualan naik gak sih misalnya atau customer loyalnya papa atau mama bertahan gak dengan aku gitu itu dianalisis sendiri nanti bisa dijual saat interview gitu ya mbak Sari i hope it helps oh ada yang raise hand silahkan mas miss bahul langsung on mic silahkan miss bahul raise hand ini kan aku kebanyakan ini kan yang mungkin yang dilihat kan fresh graduate itu masih ya umur 18 19 atau eh 20 22 23 gitu kan oke nah namun beda falnya eh apa beda ceritanya ketika kita sudah berumur tapi baru lulus gitu istilahnya kayak itu gimana gimana-gimana belum umur tapi baru lulus ya baru mulai kan jadi ceritanya kan kalau saya kalau saya sendiri kan dulunya sudah pernah kuliah tapi gak sampai lulus habis itu memulai kuliah lagi gitu nah itu kan kebanyakan di pekerjaan itu aku kan lihat-lihat gitu kan kayak lamaran kan ada maksimum umur gitu kan biasanya 25 tahun itu mengatasi kayak gitu gimana sih Bu buat kita yang punya masalah seperti itu untuk ingin ngelamar kerja gitu gimana thank you thank you Miss Bahul untuk sharingnya jadi yang dikhawatirkan berarti arahnya ini umur ya pembatasan umur gitu kan nah kalau saya pribadi ya sebenarnya masih cukup banyak saya temui Miss Bahul pekerja apa namanya job posting yang tidak menulis umur itu pun masih banyak itu saran pertama sebenarnya saran paling mudah jadi masih banyak kok masih banyak kayak misalnya kita buka aja ya startup itu pun dia punya batas umur sebenarnya angkanya jauh daripada Miss Bahul jadi kayak di angka 4 sekian itu biasanya karena apa bukan apa-apa bukan berarti rahasis atau apapun itu sama sekali enggak tapi kan timnya milenial permasalahannya kan itu ya jadi pertama adalah saya sarankan Miss Bahul cek lagi di LinkedIn saya biasanya paling suka memang nomor 1 masih di LinkedIn untuk cari role cek di LinkedIn banyak kok masih banyak kok yang lowongan yang tidak ada batasan umur itu masih itu nomor 1 nomor 2 sebenarnya itu juga harus reflect di CV dalam arti oke lah mungkin kita punya gap beberapa tahun kita enggak enggak kuliah tapi kita ngapainnya itu penting saya ada contoh carrier changer klien saya dia setahun apa dua tahun itu ada gap kalau di luar negeri ini lebih strict teman-teman nanti bisa buktikan sendiri kalau udah mulai kerja di luar negeri lebih strict dengan gap itu karena kayak ngapain nih dia apa dia di penjara atau apa bisa-bisa kayak pikirannya bisa kemana-mana tapi intinya kita justifikasi setahun itu kita ngapain ada carrier changer tadi yang saya sebut itu aku tanya kamu ngapain aku waktu itu traveling tapi sambil ini sih memang dia sambil suka nge-block turis aja itu masukin jadi enggak ada gap di CV akhirnya harapan saya Miss Bahul juga punya sesuatu untuk menjustifikasi ketika tidak bekerja tapi tidak kuliah ngapainnya itu kan kita enggak mau dong kayak maksudnya janganlah kita nunjukin seolah-olah kayak kita tuh bener-bener langsung-langsung doang gitu ketika setahun enggak sekolah seperti itu sih gitu jadi jangan terlalu khawatir karena Miss Bahul kan masih muda ya bukan yang udah berapa tahunnya jadi masih sangat banyak kok kalau masalah itu yang penting di CV kelihatan bahwa satu dari gap yang ada tidak nganggur gitu ya tidak terus ada ngapa-ngapainnya nih itu satu yang kedua apa yang bisa dijual tadi gitu makanya aku bilang ini masih semester 6 loh teman-teman ayo dong gerak gitu loh volunteer part-time bisa kok untuk nambah di CV-nya biar lebih tadi udah bagus-bagus ya yang saya contohin hari ini tuh yang bagus-bagus loh jadi kegiatannya banyak gitu cuma teman-teman yang lain masih bisa diisi lagi CV-nya dengan kegiatan yang oke gitu ya ada lagi sebelum saya serahkan ke pihak UMY pertanyaannya ada lagi teman-teman yang lain sebelum saya ini saya berikan ke admin sudah cukup nanti kalau misalnya setelah acara masih ada yang ingin ditanyakan bisa mampir ke kerek-kerek DM aja karena kadang-kadang kayak gitu sekarang mungkin kayak oh udah gitu tapi nanti ternyata masih ingin bertanya it's okay gitu ya jadi mungkin saya kembalikan ke eh ada yang tanya baru mau dikembalikan izin bertanya Mbak Sabrina kita menjalani interview kemudian interviewer ini oh ini terjadi banget ya teman-teman si tanya Mbak Sabrina ini jadi kita malah dikasih apa role yang lain gitu ya ini terjadi di student saya tergantung kalau dibilang jawabnya gimana kamu mau nggak itu dulu sebenarnya jadi gini loh jangan pernah merasa ini tuh berat sebelah interview adalah kamu mengenal dia kayak orang mau kayak orang mau mengenal pasangan hidup gitu kamu mau kenal dia kamu mau kenal company-nya dia juga mau kenal kamu kan gitu kan jadi pertanyaan saya kalau misalnya ada tawaran lain kamu suka nggak kamu mau nggak terus dengan dengan misalnya dengan benefit-nya kamu gimana itu Sabrina jadi dari situlah kamu baru memutuskan cara menjawabnya gitu Sabrina kalau kamu nggak oke ya berarti ya mohon maaf mohon maaf gitu maksudnya kayak menolak dengan baik gitu untuk saat ini saya lebih prefer untuk posisi yang ini gitu it's okay gitu ya Sabrina ya semoga membantu ya oke gitu oke saya kembalikan ya kalau mbak boleh nanya dikit lagi nggak boleh boleh misalnya gini mbak misalnya kita kan tadi misalnya kita mau menawar untuk posisi misalnya misalnya apa ya apa misalnya apa PR gitu misalnya tapi kemudian dari CV ini suaranya ilang Sabrina misalnya dari CV ini apa misalnya begitu kemudian tadi suaranya ilang dari CV ini nggak cocok ke PR gitu maksudnya terus gini mbak jadi kita ini menawar untuk posisi PR kita melamar untuk posisi PR akan tapi di CV ini interviewer ini melihat bahwasannya misalnya kita cocok untuk posisi admin gitu misalnya oke kayak gitu mbak terus ini kan nanti kalau misalnya sebenarnya nih emang saya disini emang pengen banget PR tapi ternyata ya kalau misalnya admin saya juga sebenarnya cocok aja gitu tapi apakah ada kemungkinan ada kemungkinan mbak misalnya dari interviewer ini melihat lah ini mbak Sabrina kok kayaknya pelin-pelin gitu kemudian untuk cara menjawab agar tidak terlihat pelin-pelin gitu mbak itu gimana sebenarnya sih kalau just so you know ya ketika seorang rekruter itu ini dalam dalam pendapat saya ya gitu sudah sampai di level yang oh Sabrina tapi kalau saya lihat kamu kayaknya cocok deh itu malah sebenarnya gini just so you know guys rekruter itu kan dituntut untuk mengisi posisi ya kan itu KPI KPI-nya dia gitu jadi sebenarnya ketika rekruter sampai menawarkan itu dia malah merasa bahwa oke tapi kayaknya karena dia ingin mengisi kan ingin mengisi suatu role ya karena KPI target dia mengisi sekian role di company-nya jadi sebenarnya kita tidak menurut saya tidak harus berpikir bahwa tapi nanti kelihatan pelin-pelan enggak justru kita melihat dari kacamata dia bahwa oh oke the good thing is dia melihat dari CV aku ini kayaknya lebih cocok di yang admin dan berarti aku akan dibeli offer itu kalau aku sih tidak akan langsung ke arah yang wah berarti nanti aku kelihatan pelin-pelan kalau aku mau enggak lah gitu aku tidak akan melihat ke situ Sabrina terus terang tapi aku akan fokus ke oke jadi ternyata dari yang dia lihat aku cocok di admin sekarang aku tinggal langsung fokus berpikir bahwa oke apakah aku mau di admin tapi kalau di admin berarti kerjanya kan cukup jauh ya dengan PR padahal PR itu bikin trash release mungkin ketemu orang-orang yang menarik kan karena mau apa untuk bahan release-nya tapi kalau admin mungkin lebih banyak di kantor dan sebagainya nah itu yang kita fokuskan jadi energi kita kita fokuskan aja ke situ tanpa kita perlu berpikir oh perintuan apa enggak gitu yang penting kalau dalam dalam pengalaman saya ketika rekreatur sudah melihat seperti itu dia merasa kamu memang cocok di situ ya dia butuh orang untuk mengisi di situ tinggal kamu mau apa tidak gitu Sabrina as simple as that in my opinion gitu ya jadi enggak usah kita apa ya aduh tapi nanti kelihatannya perintuan jadi enggak sih kita lebih pikirkan oke dari sisi kita tapi kalau admin nanti gimana ya aku cocok enggak ya gitu jadi lebih ke situ gitu ya Sabrina ya I hope it helps gitu dari yang lain sudah ini kalau sudah saya langsung serahkan ke UMY ya oke sama-sama dari yang lain sudah ya kalau udah nih aku balikin ke UMY silahkan Mbak Mila ya ini dengan Mbak Mila bukan sih kata pakai masker enggak kelihatan Mbak Sekar Mbak Sekar Reki Mbak Sekar sudah meng-assist teman-teman hari ini rame sekali saya kembalikan ke Mbak Sekar terima kasih baik terima kasih Ibu Maya atas materi dan ilmu yang diberikan kepada kita semua semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat dan menunjang karir teman-teman ke depannya nah sebelum menutup acara hari ini teman-teman bisa on cam dulu untuk dokumentasi ya silahkan sebentar aja kok kita foto bareng ya iya udah semua belum nih yang on cam saya hitung ya satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga sekali lagi ya satu dua tiga ternyata ada slide lagi satu satu dua tiga baik terima kasih teman-teman semua dan Ibu Maya untuk menutup rangkaian acara kita pada pagi hari ini kita baca Alhamdulillah bersama-sama teman-teman Alhamdulillah teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi di kolom chat dan juga survei yang udah dikasih oleh admin di kolom chat sebelum meninggalkan zoom ya terima kasih teman-teman thank you ya teman-teman saya pamit terima kasih Mbak Sekar saya pamit ya ya Ibu see you again see you on top bye-bye 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 terima kasih Bu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Tuhan see you even sampai jumpa naik terima kasih Tuhan seperti yang terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan tidak terima kasih anda yang tahu pada Meski tanpa pernah asmara Mengapa sabda alam perjuasakan kisah Kita bersama Cintaku bertepuk harap yang tak ada Rintihan nada asmara Ingin ku kembali ke masa remaja Serasa kali dan kata Yang ku mau kau untukmu Meskipun kau tak rindu Engkau aku suka Aku ingin cinta Bebar semerbat percik pesona Wahai angin manamu Bantu aku merupakan Meskipun kirung ini terlalu Ku yakin bagai pasti berlalu Linti yang kecil pun merayu Ku pinjam Ku pinjam Hatimu Kau tak rindu Engkau Aku suka Ternyata Ternyata cinta Aku bertepuk Aku bertepuk Ternyata cinta Ternyata cinta Ternyata cinta Kenapa Ternyata cinta Ternyata cinta Ternyata cinta Aku sudah